Masih salam dulu lagi ketuk-ketuk Guys Yohh Sop Pake Ini kita akhirnya bisa ngobrol bareng dengan Torasudiro Fan Weeey Semua kebanggaan bisa muncul di ngobri Oh si Pake S ya, ngobri deh Ngobri Ini dikasih tau kan yang kedua nih, Pren Nah ini gue tadi baru mau ngomong Baru sekali gue dateng ke acara talk show Ada rehearsalnya Hahaha Gladi resik Waktu itu kemarin sempet gladi resik kita kan Di antas sore Iya 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 Inget lah waktu itu kita cerita seperti ini Itu film paling capek yang pernah gue mainin Karena goyang terus kan tiap Jadi biar keliatan Itunya ngomong bagaimana Lo goyangin badan lo Wah Wah Tiap abis pulang sutik itu badan gue kenceng Hahaha Perut gue sakit semua Tapi bukan untuan lo yang kenceng ya temen-temen Bukan Kan gak keliatan Oh gak keliatan Jadi kan gak bisa dituitnya Pinggang doang yang kenceng tuh Gila Hahaha Sampe keringetan gue Ya tapi Gue suka pemilihannya Hahaha Lo dari semua film yang gue main Kenapa lo pilih itu Ya gak menyambung tadi omongannya aja Oh iya 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 Benang merah ya kan Hahaha Hahaha Ketika lo jemput palkon ya kan Gue langsung inget lo tuh Iya kan Ombak lagi Hahaha Hahaha Tapi gue punya nih kaosnya nih Gila gue Ncari-ncari banget Gue nemu di rockstar Apa itu? Rock Nation ya kan? Hahaha Rock Nation ya kan? Rock Nation ya kan? Gak apa itu? Ada di Tokopedia Rock Nation Hahaha Lu yang nyari-nyari Ngapain lo cari-cari? Oh iya 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 Yang lo cari mah rejeki, Pren Oh iya 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 Kaos lu cari Hahaha Kaos mah tinggal lo minta Hahaha Gue seneng ngumpulin apa? Kaos-kaos Sekarang gue lagi ngumpulin Kaos-kaos band-band Indonesia Oh gitu Iya Kemarin terakhir gue beli Edane Oh Sama Cinemadeus Eh Uh Cinemadeus ada kaos? Eh ada Uh Da Si Noemadeus Si Noemadeus Gua beli itu Dan Iya DOWN Lu ngertengtau lagunya Lu ngertengtau lagunya? Iya Dia seneng dia nih Karena musik-musiknya semuran Gua kan begitu Bang Tora Hahaha Tadi gua ranya Lu Radio lu masih siaran ga? Gitu Kenapa emang gak? Gue inget waktu itu Kan pagi itu ya dia siarannya Gua kayak jaman PKI Hahaha Lagu-lagunya tua-tua semua gitu kan World Raih gila semen banget siaran dia ya? iya suara radio friend radio tanpa gelomba keren tuh betul friend ya kagak di tempat anak edgy dikasih yang paling low jadi edgy kan iya biar makin edgy itu keren sepedahan gimana sepedahan? wah itu dia friend kenapa males? abis ini ya jadi kalo lu kalo ada di setiap ini ya sepedahan kalo orang-orang sepedahan ada lu gua tuh penggemar Roda 2 semua Roda 2 tuh gua mainin dulu tuh gua gaboleh mainan motor sama nyokap gua karena ngeliat gua waktu jaman BMX itu mau nguasai jalanan jadi satu jalanan ini gua doang gitu padahal sendirian dari situ emak gua bilang wah gak boleh nih mainan motor gak boleh gitu udah gak pape gua nabung akhirnya gua beli motor sendiri dia gak bisa ngelarang sekarang ntar gua goncengin kalo ngelarang gua terus yaudah deh abis itu jalan sepeda mulai lagi kan waktu itu jaman fiksi ya jaman fiksi mulai gua patokan gua nih ada nih lucu nih patokan gua di twitter ada orang Brazil sepedanya warna-warni rambut gini orang Brazil udah nih abis itu gua bikin sepeda gua cari yang warna-warni juga tuh pengen ngikutin orang Brazil ini ngikutin orang Brazil ini main lah gua di Sudirman tiba-tiba tuh orang Brazil ada di depan gue weh 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 belum kenal tuh gue wah gua kira orang Brazil loh gimana? Gibrano El Gibranos El Gibranos El Gibranos iya kan jika bakal fiksi Indonesia oh lu pikir itu Ronaldino iya iya gaya gitu kan terus gaya nya keren terus pegang sepeda juga warna-warni ah ini di Brazil iya iya gak kira orang Brazil iya kalo gatanya Gibranos omong komik mimin emang dari Brazil juga iya iya beneran maku manis maku manis maku sayang El Gibranos El Gibranos lucu sih itu pengalaman yang paling lucu lu emang seneng sepeda atau seneng sepeda gua dalam rangka aja menyemarkan suasana waktu dulu sih bener-bener ngero tuh waktu zamannya apa fiksi tuh bener-bener gua kepati lah ada apa ya namanya ya ada satu sel di badan kita yang lu begitu lama olahraga dia akan keluar gitu endorfin endorfin itu kena endorfin kena sepedanya jauh fiksi lagi kan dari gak ada rem sampai akhirnya berpikiran anak gua udah banyak udah saatnya pasang rem akhirnya gua pasang rem terus udahlah itu dulu mah sempet main jauh gitu kalo sekarang sih gua gak mau main roadback gua gak mau main kenapa? gak kebeli gak asyap bohong tapi cocok lu karbon-karbon gitu pakai baju ngepret gak kebeli bukan dia gak mau ya gak kebayar itu aja karena anaknya banyak lu emang masih beli sepeda bukanya sepeda yang datang ke lu Aduh, tetep aja mau beli. Kalau hobi kan pasti kita kejar, walaupun kita dikasih pasti ada, aduh kita maunya yang ini nih, pasti kita kejar kalau hobi. Itu dia susahnya tuh. Terus, Brompton lu masih mainin? Brompton gua jual karena gua pikir gua pinter. Dia nyari Brompton tujuh juta, ada teman-teman, masih penasaran. Karena dia cerita tuh, orang dapet di Batam murah. Gua nelfon dia. Gua dapet di Batam waktu itu 14 juta. Brompton harganya 20 sekian, gua beli 14 juta. Karena dia, friend. Ya udah denger dulu, denger dulu ceritanya. Kalau yang baru kan ininya udah gini nih shifternya, kalau bod lu yang masih gini nih, masih yang awal. Gapapa beli, toh gua yang pake juga pasti jadi keren. Akhirnya gua beli lah itu Brompton, set Brompton. Ada masalah yang Garuda itu tuh, bawa. Oh iya, Brompton hijau. Naiklah harga Brompton ya kan. Wah, ditawar sama temen gua. Gua belayar itu Tor, berapa? 35. Untung ya kan. Tapi lu lukahan dulu nih kayaknya nih. Beli 14, jual 35, untung. Tapi lu lukahan dulu? Enggak, jual. Langsung, iya. Karena keberuntungan tidak datang dua kali. Akhirnya gua jual, set gitu. Berasa untung. Jalan-jalan, ternyata memang sepeda itu paling enak sih kalau menurut gua. Lipetannya paling simple, bawa-bawa juga enteng. Ah gua mau beli lagi deh. Gua cari temen gua itu. Sepeda gua mana yang itu? Gua jual. Wah, lu laku berapa? 65. Rugi. 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 Aduh. Dia masih penasaran sama Brompton gitu. Penasaran, gua juga penasaran lagi nih. Itu nomor yang dikasih ke lu, ya lu kasih ke dia. Dia telepon, kagak dapet. Oh, coba coba. Oh, gila. Nah, ini berhasil ini. Kita inget Gibran jadinya kan. Ini saya makan dari kecil nih. Aduh, buka baru ya. Wah, gila. Ini apa, Mas? Ini template. Friend fries. Makanan-makanan pelaut nih. Oh, iya. Oh, oke, Pren. Oke juga loh kalau ngasih tau. By the way, tadi korek dimana, Pren? Ada pedis-pedisnya. Tanya sama Tora, jangan-jangan modelnya ini juga nih. Eh, kagak dia, kagak. Betar-betar, Ren. Eh, Mas, Mas, Mas. Ini masih acara. Ditinggal aja, Mas. Apa-apa? Yang punya acara, apa-apa aja. Jadi, pas lu bilang 14, si Malau ngubungin orangnya. Ini kagak dapet segitu loh ya. Kagak, 20 apa. Gak udah naik semua soalnya. Iya. Tapi itu sebelum kasus Garuda. Iya. Ya udah lah. Namanya jodoh-jodohan kayak begituan kan, Pren? Benar. Ntar datang sendiri tuh, Pren. Ntar dua murah lagi. Yoi. Udah mulai turun lagi. Udah. Nanti harganya pasti akan murah. Pada saat kita semua mati. Gak kebeli juga udah hari. Aduh. Gue nungguin juga sih tuh. Jadi, kalo gue ngeliat ya. Pas abis sepeda. Jaman motor bebek dibikin apa tuh, Pren? Oh iya. Bangki. Dipotong belakangnya. Ada juga loh ya. Gue kita kasih namanya slowly. Slowly. Nah, kita sunat aja. Kita sunat gitu-gitu bikin. Akhirnya kita bikin sepeda itu. Rame gak jalan akhirnya. Itu komentar sepeda itu. Komentar sepeda tadinya. Oh. Jadi pas abis Fiksy. Fiksy lagi. Giat-giatnya tuh tiba-tiba ada stiker keluar. Cafe Racer is the next Fiksy. Lah kok lu ngajarin kita? Gitu. Tombong. Ego keluar. Kok lu ngajarin kita? Kenapa kita harus mainan Cafe Racer? Gak mau. Cari motor yang paling kuat. Tapi murah. Carilah di Youtube. Begitu keluar. Si bebek 70 itu. Gitu. Motor terkuat. Jadi di sawah bawa bebek banyak. Kuat. Bawa belanjaan kuat. Kuat. Naik gunung kuat. Wah anjing nih. Dibanding dari lantai tiga ada tuh videonya tuh. Dibanding dari lantai tiga set. Body rusak. Mesin ter. Nyalah. Gokil. Wah gokil nih. Beg 70 nih. Ayo kita cari kita cari. Masih murah tuh. Masih 200 ribuan. 100 ribuan. Satu motor. Surat BPKB lagi. Udah. Habis itu kita bangun-bangun kayak gitu. Eh. Gak jalan. Ya. Tapi sempet booming juga kan. Sempet booming ya. Sempet rame ya. Oh itu lu sempet bikin bengkelnya gitu jadinya. Sempet bikin. Bahama saudara gua. Mas pupu. Jadi dulu sebelum dia. Diprediksi. Ada kan klub-klub nongol ya. Masih ada tuh. Ada singkatan itu nongol? Ada non golongan. Non golongan. Jadi dulu kan suka diajak-ajak kan. Masuk grup ini. Masuk grup itu. Kalau gua masuk grup ini. Ntar gua gak bisa main sama grup itu. Ngepikir aja gitu. Gua suka motor. Suka motornya gitu loh. Suka bentuknya. Suka naikinya. Suka ini gitu. Pengennya main sama semuanya gitu. Gak terkelompok-kelompok gitu jadinya. Jadi waktu itu kita kasih. Wah. Kita bikin aja normal nih. Non golongan. Oh iya siap-siap. Gitu. Jadi. Semuanya masuk tuh. Ya. Semuanya. Main. Maksudnya ya siapa aja. Boleh main sih. Tulisah main dimana aja yang penting-intinya ya. Iya. Terus. Gimana? Nongol. Sekarang. Gak nongol. Gak nongol ternyata. Banyak. Pada bubar kan sih. Coki masuk Black Angel. Si Gusti juga masuk Black Angel. Terus ada beberapa juga. Pada pindah-pindah lah pokoknya. Ah udah lah. Motorbike lu juga ikut kan itu. Motorbike ikut. Lu banyak juga lu ya. Lu bisa bikin ormas lu sebenernya. Iya. Bisa ya. Suka mainnya aja. Gua kan main sana, main sini, main sana, main sini kan jadi enak. Ini mau ngajak ini. Pamulang Cycle Club ya. Ntar bikin. Pamulang ternyata. Gua baru tau dia tinggal Pamulang disitu. Gak kat orang gua. Ngirim ke Atun mulu. Cipi Atun. Contak persen. Mbak Atun. Kalo pengen bertanya siapa itu. Atun ya kan. Pemegang kunci. Kepala rumah tangga tuh pran ya. Kuncen jatuh ya. Kalo di Batman tuh. Butler nya tuh siapa. Alfred ya. Alfred. Alfred. Jadi lu percaya terus sama dia ininya. Tangan kanan satu rumah. Udah berapa lama emang Kak Atun kerja di tempat gua? Seumuran anak gua. Seumuran jenaka. Udah 9 tahun kali ya. 9 tahun. Itu sepeda-sepeda lo. Motor-motor lo. Dismut ya mersin? Eh bukan. Bukahan kalo itu. Gua kira. Bukahan, bukan. Sampe itunya. Dulu lu. Film tuh pertama apa sih Thor? Filmnya Rudy Sejarwo. Judulnya Tragedy. Tragedy. Tragedy tuh yang jeng gitu ya? Iya. Mafia-mafian gitu lah. Itu. Mungkin salah satu cikal bakal. Terfelman Indonesia lah. Itu awal-awal film tuh. Mereka mulai gembar-gembor. Bikin-bikin film. Indie lah segala macem. Gua dipanggil gantiin. Omroni Damara. Oke. Ini pertama tuh ya? Pertama. Gantiin Omroni Damara. Tuhan karena gua bisa. Karena gua lebih murah. Waktu itu. Iya. Lebih antusias juga kali. Iya. Karena belum pernah rutin. Rutin sama temen-temen. Gary Iska, Krakow, Indra Birowo. Temen-temen semua itu sih ya? Temen-temen semua. Temen-temen semua. Tembus. Tragedy. Tragedy. Abis itu gua kerja lagi advertising. Kerja advertising lama. Gua megang produk film. Namanya Cabaukan. Cabaukan. Kenapa? Ya. Nah itu gua marketing tuh. Sempet tuh dijabokkan. Sempet di marketing? Iya. Di advertising. Nah pas lagi meeting-meeting itu tuh. Si Tennya selalu bilang. Bisa nih anak kayaknya nih. Bisa. Gue gitu. Kayak di gosipin gitu lo di depan lo ya. Iya depan. Gue kayak kegeeran-geeran gitu kan. Wah bisa apa nih. Bisa nih. Tar-tar lo casting ya film ini. Berikut ya. Siap gitu kan. Udah. Akhirnya di casting lah gua. Jadi. Waktu itu. Perannya Nino. Perannya Suresa Putra. Gue. Gue di casting buat peran itu. Buat di casting. Wah kayaknya kurang bisa deh jadi Nino. Dia lebih cocok jadi sakti. Hmm. Iya. Karena gua main jadi sakti. Udah deh. Abis itu terus. Ini gua dari tadi ngeliatin muka lu. Ketawa-ketawa. Cakep ya. Makanya nih. Perawatan. Bukan. Darmaster guys. Darmaster. Cukuran rambut nih. Intel banget nih modelnya nih. Perannya kan. Gue tuh lagi capek pake ini pak. Pake apa. Gel. Pake apa gitu. Kemarin tuh rambut tuh berasa tipis. Berasa rontok gitu. Jadi. Gue harus temuin satu model. Yang. Gak usah pake apa-apa. Tapi. Ngehe gitu loh. Orang liat. Wah. Tai juga nih orang. Ini nih. Terobosannya ini nih. Kemarin gua gondrongin depan tuh. Gondrong depan. Wah. Susah deh pokoknya. Minyakan. Minyakan. Minyakan gitu. Akhirnya yang ngehe. Ngehe juga nih rambut. Rambutnya lu bikin ngehe. Kemarin gua ituin. Gua pendekin lagi. Akhirnya. Wah. Si Tukal Cukur gua bilang. Barbershop. Bos. Kita bikin mulet aja yuk. Ayo udah boleh boleh. Mulet deh air. Boleh gitu. Ini. Gua akhirnya dalam rangka pemeranan nih. Setelan begini. Pren. Kalo peran kan udah berapa-apa. Pernah ya? Peran jadi preman gitu pernah lo? Pernah. Oh dia mah banyak Pren. Keliatan apa preman ya kan gua baik kan. Bisa dilihat. Ada lah. Iya. Dapet lo Pren lo. Soleh kan gua. Walaupun dia soleh. Ibarat ini tanah lempung Pren. Liat. Gampang dibentuk. Bisa dibentuk. Tanah liat. Tanah liat. Tanah liat. Oh ya bener bener. Iya iya iya. Kalo kawan kita kan emang ini. Antagonis ya. Oh ya preman gitu. Antagonis. Kalau kan lo berperan. Iya iya iya. Gua kalo sama dia. Kalo ada susah ini. Kalo acting tiba-tiba suara gua tuh ngilang. Sek. Dia kan suaranya powernya gede banget kan. Maaf. Dia ngobril gue sampe itu. Ada. Maman namanya dulu. Micnya belum begini. Ya ga preman. Masih mic kamera. Masih todong. Pas di edit. Dia bentar yang next lo. Agak gedean suaranya ya. Minta ikut kucing gue belum jadi. Suara kita mah biasa. Suara dia. Powernya. Suara gua biasa preman. Cuman waktu kecil ngambilin toa. Hahahaha. Gua kan agak ngegas ngegas. Engga. Tapi. Peran lo jadi Sharoni itu menarik. Wah menarik. Sharoni itu one of the best. One of the best yang. Gila gua baru sekali. Merasakan apresiasi masyarakat secara langsung. Wah gila. Seniman. Itu kan. Bayaran yang lebih tinggi dibanding nominal. Nah. Iya kan. Bener emang. Engga. Jangan jangan gue. Tar lo dijeblosin. Tar lo dijeblosin loh. Karena dimasukin ya maaf. Ini aja. Gua ngomong gitu. Jangan. Tar lo dilepengin sama dia. Iya. Jangan. Semua itu kan yang penting waktu. Iya kan. Waktu. Engga tapi ini bener nih. Ini sesuatu yang beda. Jadi gua main si Saroni. Toko Saroni itu filmnya judulnya. Preman in Love. Iya betul. Preman in Love. Mainnya di Wonosobo. Nah ternyata. Kalau orang pulang kampung ke Jawa. Ke ini. Di bus dipasanginya. Film itu. Iya. Jadi orang tuh udah kedoktrin nama film itu tuh. Bus-bus malam nih ya. Iya. Nah begitu. Kayak misalnya. Orang rumah gue. Ada pembantu rumah gue. Itu kalau pulang kampung. Empat kali. Empat kali. Empat kali nonton itu terus. Saroni terus. Iya Saroni terus. Nah. Begitu gue sampe. Satu wilayah di Jawa Tengah gitu. Dari Wonosobo. Dari masuk. Gapura kampung. Saroni. 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 Gue kirim ke sutradaranya. Gue kirim ke produsernya. Anjir keren banget ya. Gak nyangka ya. Ada sebuah karya yang sampe kayak gitu. Emang. Lo gak ngedapetin hal kayak begitu. Di film-film lo yang lainnya. Enggak. Serius. Serius. Yang lo harapkan begitu. Di film apa sebenernya. Gua. G30 PKI. Bener. Ya gue ngapain ya. Gua ngapain ya. Itu sinematografi terbaik loh. Emang kalau boleh tau. Udah berapa puluh. Udah lu. Nah. Itu semua tertulis di wikipedia ya. Hehehe. Karena gue juga ngapain. Ngapain. Gapain. Lebih dari gue ocap kali lu prent ya. Enggak kayaknya. 30an kayaknya. 30an. Iya. Nah toh. Lu prent dari jenjang waktu. Dari tahun 2000an lah nih. Ampe 2020 sekarang nih. Gak putus-putus nih lu prent. Wah. Siapa bilang. Calling-annya. Buat layar lebar. Enggak juga. Sempet putus kemarin. Kemarin lu sempet putus. Tess gitu kan. Berapa lama putusnya? Lama. Termasuk pada saat PSBB dimulai. Masa sih? PSBB mulai tuh. Terus. Ilang sama sekali. Calling-an film abis. Calling-an sinetron abis. Pokoknya. Wah kosong. Gue setengah tahun. Gue ngambur. Makanya main ibu anak tuh lu. Makanya main ibu anak. Makanya gue. Akhirnya belajar ngedit-ngedit pake handphone. Belajar ngedit pake handphone. Bikin-bikin lagu. Bikin lagu. Bikin. Wah. Pokoknya gue banyak bikin-bikin pake handphone lah. Lagi jatuh cinta banget gue sama handphone gini. Gak di endorse lagi. Dalam dulu doi. Waktu jaman tukang bubur. Lah gue editin nih lah. Anak gue. Lagi jalan sama cowoknya. Nah gue nongol di pintu. Gue masih inget gak lo. Iya iya iya. Pertama lu nih ya. Pertama. Gimana caranya gue harus ada terus. Gue dalam hati gue nih tikas nih orang. Kreatif. Kreatif. Agak-agak sih. Iya 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 iya. Lu emang kecil emang. Anteng hiperaktif juga. Enggak gue peniem. Salah. Iya iya iya. Serius. Gue tuh ada peniem. Lu tanya video gue tuh. Kalau gue di rumah tuh anteng. Diem. Ngutak-ngatik ini. Enggak waktu kecil. Waktu kecil emang belum ada handphone. Belum ya. Waktu kecil enggak gue pediem gue. Oh gitu. Gue pediem. Gue individu yang terkekang. Individu. Jadi banjo biru tentang diri lu dong jadinya. Bisa bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Dark. Ternyata dark. Dark soul. Sebetulnya. Wah bagus itu. Bagus itu. Bagus itu. Gue sebetulnya tergantung. Mau dibawa ke dark bisa. Dibawa nggak ke dark bisa. Cuman gue berusaha untuk. Nggak usah dark-dark amat lah gitu. Takut jadi batman. Woi. Dark Knight. Bela kebenaran. Dark Knight. Joker yang lagi oke daripada batman. Lagi hits ya? Iya. Gue juga dari dulu. Lebih suka filian. Apa? Filian. Penjahatnya. Kalau superhero tuh gue. Lebih suka peran penjahatnya. Dibanding super hero nya. Karena? Karena penjahat itu yang membuat superhero semakin keliatan kuat. Oke. Cakepan. Oke. Oke nih. Anomali nih gue pikirkan. Anomali. Gue paling suka Bane. Musuhnya batman tuh Bane. Gue suka. Joker juga yang terakhir-terakhir makin kesini makin keren. Iya Joker selalu enak ya? Iya. Kecuali siapa tuh yang? Iya yang penyanyi itu siapa? Joker ngehe tuh. Itu kan ngepop. Emang sengaja dibikin ngepop tuh kayak yang itu tuh. Wah Joker tapi keren-keren sekali. Lu. Kalo gue sempet denger dulu keren. Terus kagum-kagum sama Jim Carrey. Masih gak nih keren? Masih. Masih ngikutin lu Jim Carrey? Iya ngikutin-ngikutin gitu lah. Iya masih-masih aja lah dia masih oke lah. Kalo menurut gue. Apa. Lawak aja gak mikir. Iya gak sih? Lawak aja tuh santai. Lawak aja gak mikir. Tapi sekarang banyak banget pak kalo ngomongin soal komedia. Lu jadi bingung. Mau patokan ke yang mana ya gitu. Karena seorang luas banget nih. Dengan adanya stand up comedy. Apalagi stand up comedy luar negeri ya. Iya. Waduh pilihannya banyak banget nih yang lo nontonin gitu. Ya Thor. Lu kan gak banyak nih syuting nih. Layar lebar. Sinetron. Webseries juga ya? Webseries lagi kemarin tuh baru mulai sekali. Di antara tiga ini mana yang paling enak Thor? Oh yang barunya cepet ya. Ada yang syutingnya enak bayarnya 2 tahun kemudian. Kan gak enak kitanya juga. Ada tuh pernah kejadian. Ada pasti. Itu kan jadi gak enak kitanya kan. Ya ada yang syutingnya gak enak. Tapi bawa kita sampai rumah udah masuk nih. Jadi kita bingung nih kita harus belain yang mana. Akhirnya? Akhirnya belain yang ducah cepet aja. Oke itu kan beda-beda media sebetulnya kan. Ini yang benernya nih. Iya kan beda-beda. Oh gak apa-apa ya. Bebas. Disini bebas. Lu boong aja gue percaya. Perang aja lu. Aduh. Gue juga dari sering diboongin sama dia. Iya. Berasa dia mungkin. Berasa. Tapi dia gak pernah boong. Gak pernah. Kalo boong itu hidungnya mancung. Dia kan gak terlalu mancung. Iya kan. Jadi bertahan. Kaliannya yang mancung. Pinocionnya mancung kan. Ya mungkin gue orang yang konsisten. Iya iya iya. Begin-begini aja. Aduh. Belum terus ini duo yang benernya. Apa terus? Yang tadi yang benernya apa? Oh iya iya. Apa tadi gue ngomong apa ya? Oh itu kan masalah media doang. Ada yang media film. Ada yang medianya. Nah kalo gue tuh lebih suka. Gak yang tau ceritanya semua. Jadi misalnya. Gue karakter nih. Hidup. Jatuh. Misalnya. Digubukin. Terus kita latihan. Berantem. Kelar. Menang gitu. Enak kan. Kalo misalnya sineternya kan kita gak pernah tau tuh. Besok. Hari ini kita syuting ngapain gitu kan. Besok syuting ngapain. Kita gak pernah tau itu sebetulnya kan. Tergantung screenwriter ya. Iya. Besok lu pergi. Nangis. Pas kelar nangis. Lu ketawa. Lah gimana? Orang tadi suruh sedih. Sekarang suruh ketawa. Kalo film kan. Sebetulnya. Atau webseries kan. Jelas gitu keliatan tuh. Dari depan. Ujungnya udah ketawa. Iya. Ya bukannya gue ngebelain sinetron. Justru sinetron yang deket sama kehidupan sebenernya. Betul. Kita gak tau apa yang terjadi ke depan. Itu dia. Itu dia sesuatu aja loh. Iya. Tapi bener bapak. Iya iya iya. Karena kita nyampe kita gak tau nih. Ada apa ya. Begitu liat scriptnya. Wah. Berantem kita ya. Ini pembenaran pemain sinetron aja. Sebenernya. Dukat. Ini contoh diang ibulnya ini. Contoh diang ibul. Halus ya. Halus kan. Kalo menurut gue justru sinetronnya tuh lebih susah. Main perasaannya tuh lebih susah. Kadang-kadang nangis. Kadang ketawa. Dalam satu hari loh pak. Kadang marah-marah. Kadang tiba-tiba suruh bengong. Nangis lagi. Ketawa lagi. Gitu. Tapi sinetron gak disuruh. Lo rasain. Enggak. Enggak. Bang Didi tuh. Bang Didi. Bang Yayu. Siapa tuh? Bang Yayu pernah juga loh. Itu barengan. Bertiga dia. Satu geng. Wah. Waktu masih di salto itu kita itu ya. Tepatnya deket bunda. Wah gila tuh. Bener-bener tuh. Lalu di kerjain tuh ya. Tapi ini siapa nih sekarang? Kalau ada sutradara yang gue pengen banget main sama Doi. Ini siapa nih? Udah semuanya kali ini. Oh banyak sih sebetulnya sih. Yang masih pengen lo ingin main bareng di filmnya dia gitu? Gatau gue tapi siapa. Siapa ya? Loh. Dimas Jay sih bikin lagi gue. Dimas Jay. Siapa ya? Gatau sih. Gatau sih. Banyak sih kalau sutradara pak. Sutradara banyak. Cuman kadang pilihan filmnya ya kesitu-situ aja. Percintaan lagi, percintaan lagi, percintaan lagi. Ya gak sih? Sutradara banyak. Sebetulnya ide-ide juga banyak. Besar juga. Mereka mau bikin ini, mau bikin itu. Cuman yang jualan ternyata filmnya ya begitu lagi, begitu lagi gitu. Oh tapi kan karakter lu kan macem-macem gue liat. Nah iya. Lu termasuk yang variatif tuh jadi. Untungnya kan disitu. Cuman kan belakangan ini mungkin yang dibutuhkan karena, Ya gak tau ya karena. Tapi rata-rata emang ceritanya adegan ini rata-rata sama kayak gitu. Tapi gue sekarang sudah memasuki arah berikutnya dalam kehidupan. Apa yang seberan? Nah ini kita belum tau nih. Peran gue udah sebagai bapak-bapak sekarang. Oke. Kalau dalam sehari, calling kan biasanya tuh sehari bisa Dua belasin atau berapa sin tuh. Sekarang gue tiga. Wah lebih enggak dong? Karena jadi bapak. Sebentar. Jadi bapak iya. Maunya lu sebenernya shootingnya lama atau sebentar? Yang bayarnya cepet. Apa lagi sih gue mau. Iya kan. Anak udah banyak. Jadi emang lu harus buru-buru balik pulang sekarang? Jadi gitu ini. Oh enggak. Gue mah santai. Apalagi ketemu temen-temen yang sumuran. Oke lah. Ini tuh temen-temen yang sumuran. Ini secara bapak-bapak nih. Kita ngomongin anak enak nih. Oke oke oke. Wah itu menarik nih. Menarik nih. Gue ngeliat nih. Ada beberapa temen gue yang bisa blend banget sama anak ceweknya nih. Salah satunya daging. Iya betul. Daging tuh bisa nyanyi lagu Korea. Sama anaknya. Iya hebat banget tuh. Ya lebih ngehek lagi Jaya Rocks. Lu kan idola kita ya? Iya iya iya. Metal gitu ya? Bisa itu sama anaknya. Wah. Nah kalo lu juga nih kalo lu lu liat lebih ghek lagi nih. Tiktokan lu sama anak lu nih. Lu sampe alus banget badan lu. Tiktok itu. Karena tiba-tiba tiktok tuh menjadi hal baru yang harus kita pelajarin mau gak mau. Iya kan? Karena itu media yang baru. Kita juga harus tau gimana sih perjalanan tiktok ini beneran. Iya makanya gue dengerin ini tenang aja lu Pra. Lu jangan curiga sama bukan dia. Lu ilmin aja dia. Lihat tiktok itu kalo gak salah udah menjadi salah satu lima besar dalam sosial media lu. Iya. Mengalahkan instagram. Gua aduh gokil pak. Kita masih di instagram aja. Masih gitu ya kan? Sebenernya tiktok udah macem-macem. Wah begitu ngeliat. Aji efeknya gua udah macem-macem loh. Efek ininya macem-macem gitu. Wah nih kalo dimainin susah juga lagi. Gak ngerti caranya gini. Akhirnya gua belajar sama anak gua itu. Anak gua tapi kasihan. Ya bagus sih dari tiktoknya tuh bikin kalo anak-anak yang di bawah umur itu gak boleh mainan tiktok dulu. Jadi ditahan. Gak bisa posting anak gua. Kan bisa ngakalin. Gak bisa. Iya tapi kan kalo semua ngakalin mau jadi apa bangsa ini. Iya harus ada yang manut satu dua lah. Ya kan gua mungkin salah satu yang manut. Jadi tandanya lu emang ngikutin ya perkembangan anak lu. Berusaha ngikutin sebuah. Gua mau ke tiktok ya kan. Tadi gua mau ke bingo. Eh bingo ya namanya. Ya kan. Anak gua ngeliatin mulu disini. Boleh gini. Siapa bab. Bukan bukan. Gitu kan. Ikut juga lu bingo bro. Pengen liat aja. Ada apa sih disitu. Kenapa ramai dibincangkan gitu kan. Gua pengen tau aja. Jackpotnya ya kan. Iya. Iya. Hehehehe. Bahwanya kan kita orang-orang yang harus mawas lah. Apa sih mawas? Gua sempet denger. Apa? Di salah satu konten Frank. Bukan dari lu langsung di konten gue liat ya kan. Panic dong konten. Tentang minum. Tentang minum. Tentang minum. Oh konten ya. Konten ya. Tentang minum. Iya. Kemana. Mendingan anak lu. Lu kasih tau. Minum. Oh iya. Waktu itu sempet tuh. Anak gua. Ada salah satu lah pokoknya lah. Dimarahin ibunya. Gini-gini. Wah. Mabuk nih pulang. Gini-gini. Panggil. Sini panggil. Ajak ngomong lah. Ajak ngomong lah gua ajak ngomong. Kamu. Kalau udah mulai minum pakai ini. Ending juga harus ini. Jadi jangan minum serabutan. Minum-minum semua. Itu tumbang pasti. Kalau minum kayak ginian misalnya. Mulai dari minuman ini. Endingnya juga harus ini. Aman tuh. Gua bilang gitu. Gua mau pelajari itu bertahun-tahun. Gua kasih lu cuma dalam waktu 2 menit. Ilmu baru kan. Artinya anak gua nggak minum. Gua selalu nunjukin juga. Kalau gua minum depan mereka tuh pasti hancur. Gua sampai muntah-muntah segala macem gitu kan. Anak gua kan cewek-cewek semua. Nggak mau keliatan jelek dong. Maka dari itu. Maka dari itu. Iya. Maka dari itu mereka takut minum sekarang. Itu emang lu acting atau emang belauran juga sebenernya? Emang doyan. Tandanya anak-anak lu udah ilpil banget. Gila tekan diri ya. Gain gitu ya bentuknya ya. Gigi banget nih gitu. Anak lu deket kan sama-sama deket ya. Pasti nggak gosip dia tuh pran. Nuh liat tuh babe. Kacau nih kayak gini. Lu kayak gitu. Kayak gitu apa funnya? Apa funnya? Gitu kan. Yes. Kalau gua juga buat keren-kerenan doang sih. Biar orang-orang gua tuh gokil nih orang gitu. Padahal gua like tuh orangnya. Ya kadang bisa rezeki dateng dari mana aja. Jangan-jangan dari situ juga ada rezeki. Pernya kan. Mudah-mudahan. Jangan lupa kalau mau endorse saya bisa gitu. Langsung dong. Gila gila gila. Nah ini. Paling gede udah umur berapa tuh anak lu tuh? Paling gede 21. 21? 21 apa 22 ya. Udah mulai diapelin dong. Udah lama diapelin. Gimana itu perasaan lu pertama kali anak lu diapelin? Wah waktu awal-awal sih cukup menakutkan ya. Karena kita berpikirkan secara kita kan. Pasti kan kita berpikirkan memposisioning kan. Wah anak kita diapelin sama cowok. Seperti kita? Apakah? Apakah? Atau bagaimana kah? Gitu. Karena kita kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita gak ngerti juga. Yang kita gak bisa jawab. Cuman. Akhirnya gue ikhlasin. Maksudnya. Wah. Emang udah umurnya juga. Dan itu kan natural ya. Iya betul. Itu natural akan berjalan dengan sendirinya. Itu. Apa. Memang udah. Udah alami lah kayak gitulah. Ya udah. Gue akhirnya. Senang. Gue sekarang akrab sama. Calon-calon mantu gue nyebutnya. Oh. Calon-calon mantu. Calon mantu. Gue senang gitu sama mereka. Tapi pertama tetep pernah loh. Masang muka kenceng dulu. Wah. Pernah. Pernah banget. Pernah banget. Apalagi dulu rumah gue kan kecil. Rumah gue kecil. Jadi gue duduk sini. Mereka keliatan semua dilihat sih. 80an banget. Gak enak. Gak enak banget tuh. Begitu diapelin kan. Aduh. Gue mau kemana ya gue. Masa gue pergi lagi. Baru juga pulang kerja. Masa gue pergi lagi gitu. Ternyata gue motoran. Lagi pulang lagi. Kalo pacaran sampe malem ya. Iya. Masa gue di kamar lagi. Kamar lagi gitu. Nah. Untung. Sekarang rumah gue udah lumayan. Membesar. Gitu. Dan itu semua karena. Istri main sinetron. Bukan karena saya. Iya. Jadi gue udah boleh aman lah. Gue ada spot sendiri dimana. Mereka ada spot dimana. Jadi. Mereka kalo mau rangkulan. Gue gak liat kan. Kalo tiba-tiba rangkulan kan. He 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 he. Ya. Tetep ada tuh ya. Tetep ada ya. Dulu kita nyela orang tua kita gitu. Sekarang dulu juga. Sekarang dulu juga. Banting pintu udah dong gue. Banting pintu belum. Mulai rangkul nih. Ada cerita ya. Banting pintu belum. Karena takut dibarin istri gue. Gue mahal ini pintunya. Gitu. Iya. Maaf. Gitu kan. Salah juga gue. Ntar ya kan. Di rumah kan udah ada CCTV juga. Ada. CCTV dimana-mana. Oh. Pantos yang pake ehem doang ya. Ehem. Lupa CCTV. Rupanya dia ngeliatin. Dari jauh. Tapi. Mereka bisa selalu menemukan spot quote yang. Tidak terjangkau CCTV. Oh. Oh gitu. Tahu. Ya. Minimal. Dapet orang yang kreatif lah. Iya. Lu ini aja. Benar benar. Kan bikinin kopi buat doi. Iya. Jadi selalu dateng. Kasih biskuit. Iya. Benar benar. Benar benar. Kenapa? Jandul banget ya. Udah gede. Sayang. Suruh. Setelin radionya malau. Hehehe. 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 Thor. Hmm. Lu kan sebenernya sempet juga. Waktu itu kita sempet ngomong-ngomongan lah ya. Kan. Keterlepasan atau apalah. Lu sempet. Wah gue pangan ngeband nih. Dulu belum ada tuh. Amasi apa? The Cash. The Cash. Vincent Desta. Itu sebelum The Cash. Kenapa ga lu terus sih? Lu kan waktu. Di luar juga kan ngeband juga lu. Ternyata makin kesini gue ga disitu. Hehehe. Gitu. Gue sekarang ngalamin kesulitan main gitar. Nyanyi. Nanggepin penonton. Itu kayaknya gue jadi. Terlalu. Mawas sama diri gue sendiri. Oh oke. Susah juga ternyata lu. Itu. Faktor kebiasaan kali. Lu kan ngeband dari. Muda juga ya. Dari kecil. Masih muda kadang. Oh iya. Dari kecil. Hehehe. Waktu gue dari kecil ngeband. Nah itu mungkin ada faktor kebiasaan juga. Kalo ga biasa tuh aneh. Oh jadi. Flying V dong ga dipake dong ya? Flying V udah jual. Ya baru mau. Flying V udah jual. Sekarang pake. Angus Yong. Apa? SG ya? SG. Maininnya? Gak bisa. Yang penting gitarnya mahal. Tapi sempet kan lu main ngeband sama siapa gitu ya? Gue liat di Instagram. Gue emang ngeband mah. Sempet sama si Vitser Desa itulah. Kama Andin ya waktu itu ya. Iya. Kama Andin sempet. Itu yang sebenernya ya. Band udah punya format atau emang dalam rangka aja itu ngeband sebenernya? Dalam rangka itu mah. Itu tadinya kan kita acaranya di. Ada acara di Indosiar. Acara sahur. Ada peralatan band nganggur. Udah. Kita ngomong-ngomong kawisan ini. Kita main band yuk. Main band. Satu lagu. Dulu jaman Twitter tuh baru. Satu lagu liat. Kakak Sleng bilang. Wah cakep nih band. Cakep buat dibubarin. Wah gokil. Tapi kakak Sleng yang komen. Iya. Kita terusin apa? Besok kita buahin lagu lagi. Kita buahin lagu lagi siapa? Wah. Udah udah gitu. Pokoknya kakak ngomong apalah gitu. Tetep kakak Sleng juga yang ini. Kakak Sleng juga yang komen. Wah. Ini membangkitkan semangat kita. Kita latihan. Besok dateng pagian. Dateng pagian. Latihan dulu. Manggung. Mungkin si kakaknya cape juga kali ya. Iya. Bagus bagus bagus. Gini. Dia bilang gitu. Udah. Akhirnya diterusin lah. Si Indy. Si. Dekes. Wah. Itu cikal bakal indekes gitu ya? Iya loh. Ali Indosiar. Nemu. Perantuan band kosong. Padahal secara ini kalo gue liat. Lo lebih cocokan ngeband loh. Iya. Gue ketinggian soalnya. Gue suka malu kalo. Gue tinggi di atas panggung. Wah malu malu. Gitu kan. Di bitman bawah dong. Nunduk ya. Nunduk ya. Nunduk ya. Aduh. Lo sekarang masih suka. Dengerin musik Thor. Gue gak terlalu sih sekarang nih. Gue gak bisa bertambah musik gue ke yang modern tuh. Gak masuk entah kenapa gitu ya. Gue lebih seneng kayak misalnya. Hari inilah. Hari ini gue tiba-tiba. Lagi seneng sama Genesis lagi. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Gak sengaja gitu pas buka Spotify. Genesis. Terus gue dengerin. Wah enak juga. Gitu loh. Dan. Jaman Pilkolin apa jaman. Jaman Pilkolin. Jaman Pilkolin. Masih ya. Masih iya. Udah 80an juga nih kayaknya. Udah gak terlalu galak lah. Kalau Peter Gabriel kan masih galak-galaknya tuh. Drup. Drup. Kalau begitu dengerin itu. Wah. Kok masuk nih gue ya gitu. Kalau yang musik-musik yang baru-baru. Gak ngerti gue kenapa gak bisa masuk. Padahal lo main tiktok juga ya. Main tiktok. Itu gak masuk. Waduh. Waduh. Musik gue. Kadang ketukannya. Ketukannya susah. Kalau lo liat gue luas. Itu ada salah satu efek di tiktok. Yang di slow-mo. Jadi gue jogetnya gue slow-mo. Ntar begitu di itu. Kenceng gue gitu. Oh bisa banget. Ada triknya. Nyoba nih ntar nih. Canggih doi. Pren. Pada ini. Gila. Emang. Waktunya gak ada yang kebuang anak-anaknya. Kreatif sih. Kalau lo liat ini nya. Tadi nama aja udah ngeselin. T. Orasudi. Iya. Thor Asu Diro. Thor Asu. Wah gue membawain kaos. Si Thor Asu lupa tuh ntar nih. Oh. Yang tulisan yang gede itu ya Thor. Yang anjing. Yang gede. Gue kadang ada gambar anjing sekarang. Thor Asu Diro. Boleh 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 Thor. Orasudi. Asu. Eh hidup semua tuh ya. Hidup semua ya bapak gue hebat ya. Dia juga gak kepikiran tuh. Gila namanya kok bisa comedy. Nice. Buat dimasukin. Buat dimasukin. Buat dimasukin. Buat dimasukin. Buat dimasukin ntar kalau gitu. Oke. Kita tuh waktu itu cerita kayak gini. Baru kesana kan. Boleh 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 boleh. Sebenernya sih udah aman Thor. Iya. Cuman ketika gue posting foto kita bertiga. Lo ngomong. Wih gue mural bagaimana. Gak apa. Gak ada muralnya gue nih. Gak ada muralnya nih. Gak ada muralnya nih. Masa masuk ngobrol gak ada muralnya. Masa ombak seluang. Apa kurang ganteng apa gue dibanding ombak. Sebenernya udah kita cuekin tuh. Pas lo komen gitu. Yang. Nyambut bar komun. Ayo lah. Corak di iniin lah. Gak. Gak mau ya bangga. Setting lagi udah udah. Akhirnya. Ya masih proses nih gambarnya nih. Iya iya iya. Udah gusur pelan-pelan. Tadi udah mulai kelarin aja. Ya beginilah friend ya. Ya begini. Karianak bangsa ya. Nih ngomong-ngomong nih ya. Abis dari mana nih friend. Gue hari ini tadi schedule nya main. Ya lo kan main dulu. Oh betul betul betul. Kalau ngomong schedule nya kan. Betul betul betul. Hari ini bener-bener pure main. Jadi gue mainan Vespa tadi pagi. Sama temen-temen gue. Nyoba Vespa bapak gue. Jalan-jalan keliling-keliling kota. Asyik ya. Sambil dengerin lagunya naib. Ya. Naik deh. Itu naik deh. Naik deh. Naik deh. Naik Vespa kliling kota. Udah abis itu. Ampe binaria. Ampe binaria. Ampe binaria. Makan pulang. Berapa orang tadi tuh? Tadi tujuh. Itu temen-temen sepedahan. Jadi malemnya kita janjianya besok sepedaan. Besok sepedaan 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 sepedaan. Paginya Vespaan. Nah. Lu bisa on the spot begitu gimana ceritanya? Capek. Oh oke. Karena Jakarta kan lagi panas banget sekarang kan. Iya jam sembilannya. Wah matangnya gila-gilaan kan. Nah itu dia tuh. Tadi tu takut gak kuat gue. Jangan-jangan telun nih kayaknya nih. Belok. Enggak. Kalau bukan udah ngikut aja. Udah berat segera itu gue udah. Wise ya wise ya. Istilah kata apa. Bahasa latinya tuh skut. Buis. Gue udah skut aja gitu anaknya. Udah di atas permukaan berarti nih. Udah Sufi. Skutalo losea gitu ya. Kalau bahasa. Losea. Skutalo losea. Jadi kurang-kurang lo skutalo. Sekul kata. Sekul kata. Salah lah. Pas lah berarti momennya nih. Abis main PSP. Lo dateng kemari nih brandnya. Pas so. Pas ketemu. Temen seangkatan di bawah. Kang parkir. Woi. Temennya saya malu. Temennya SMP. Begitu dateng. Tok tok tok. Abang anak Wiro. Wah aduh. Abang anak Wiro. Iya kenapa. Abang kakak kelas saya. Siap. Di bawah tadi tuh. Siap kisah anak. Siap. Anak Wiro. Jadi berarti seletingnya dulu ya. Di bawah. Dia seletingnya Anjas Mara. Oh. Berarti temennya Anjas Mara. Iya. Letingnya Anjas Mara. Dulu saya liat. Dulu saya liat. Dulu saya liat abang tuh. Dulu gini. Oh yey. Gimana gak keliatan. Orang gue paling tinggi. Lu emang dari SMP udah. Dari lahir gue tinggi. Sekeluarga. Enggak juga kan. Sebenernya kan. Kalau gue liat. Jadi gini. Abang lu kenal adek-adeknya. Tora. Sebagian besar tau lah dia. Yang di Arisan siapa namanya. Tania. 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 Wardrop adik gue tuh. Terus ada Toga. Kenal juga. Toga. Ya. Pernah tau tuh. Lu. Banyak friend. Yang di radio. Ditan. Tau ya. Belom. Gue pernah ngeliat foto keluarga lu dah. Ini keluarga rame banget. Oh banyak. Kalau itu emang ketari kawin. Gimana tuh ceritanya tuh friend. Gimana tuh friend. Lukman Sardi aja kakak gue. Tuh. Oh. Oh. Ananda Micola adek gue. Oh. Jadi. Bapak gue kawin sama. Ibu gue. Cerai. Ibu gue kawin sama Tinto. Lahirlah Tania. Oke. Samung-sambung. Papa Tinto juga pernah kawin sama Tante Marini. Iya. Tante Marini ada Lukman. Ada. Ada. Ada banyak lah pokoknya dari tanya tuh. Udah. Wah. Baru nih kalau dibikin sinetron pancong sih. Bisa ribun episode nih friend. Itu yang lucu kalau kawinan. He. Jadi waktu itu. Pas kawinan lu dipang. Orang tua dari Tora. Silahkan naik ke atas panggung. Wah. Jujung. 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 Ini gimana cara gua aja. Apakah. Mereka melakukan bukake. Bukake. Anjir kan. Ya. Kenapa Tinto-tinto satu panggung berapa-bapa. Aduh. Lu. Lu tau Kai dulu. Lu ngomong bukake sih aman disini bro. Ya kan. Buat yang tau kan bahaya tuh. Pakai kok. Pakai kok. Gitu. Ya. Makanya kalau tepoto keluarga. Waduh ini. Dari sini kemana. Ini. Ini trafiknya nih. Tapi tuh ngomong-ngomong soal kawinan. Wih. Oke. Bebas. Balik ke kawinan gua nih. Wih. Gua inget dong. Yang keberapa nih. Yang kedua dong. Oke. Makanya gua tanyain. Waktu kawinan sama Mikri itu. Temen-temen gua yang dateng gak ada yang ngelamatin. Lu serius lo. Serius. Semua pada bilang. Anjing lo ya. Lu anjing lo tau gak. Lu tau anjing ya. Lu tau gak. Gitu. Sampai segitunya tuh. Lu ngomong kasar semua deh. Temen-temen yang dateng. Ke kawinan lu. Acara gua itu. Ngomongin. Karena gua. Ngundangnya ngundang selamatan rumah. Ya emang tokai lu. Jatuhnya friend. Gua udah. Jatuhnya ada yang pake tona pendek. Ada yang sendalan. Gatuhnya hampir rumah ada umbul-umbul. Sengaja tuh friend. Sengaja. Kan emang waktu itu gua gak mau ketahuan. Kalo kawin. Tapi gua pengen ngundang temen-temen gitu. Yang deket-dek-dek. Kan waktu itu gua gak mau ketahuan. Kalo kawin. Se-Indonesia gak tau. Gaknya lu ada-ada aja lu Thor. Iya iya iya. Temen-temen dateng tangannya aja. Iya iya iya. Tapi itu jadi konsep keren gitu. Gareng ngelamatin satu buri. Boleh friend tuh idenya tuh friend. Selawatan rumah. Kalo ngomong ide gagasan udah banyak di kepala gua friend. Pemerannya aja yang belum ada. Ya kan. Cari dong. Pemerannya ada pemeran pengganti semua. Susah dong. Jadi gak ada yang di print sampe sekarang. Susah dong kalo ada pemeran pengganti semua. Adanya gitu sih. Waduh. Ini terakhir gua. Kita ketemu friend. Kampilan lu udah beda nih ngomong-ngomongnya. Beda kemarin kan. Cukuran intel tuh waktu kemarin tuh. Cukuran yang gondrong belakang kan nali oncong. Iya kan. Tadinya mau digabung. Episodenya mau malam. Iya iya iya. Gapapa. Itu kan kita udah cerita. Kita udah shooting yang itu. Gapapa kalo digabung-gabung. Gapapa kalo digabung-gabung. Gak continuity. Gitu banget. Bedain warnanya aja. Wih sadar. Ganti itu putih ya. Ternyata kalo ada yang kurang. Besbek-besbek dari situ udah klesek. Ini beda karena konsep atau tuntutan? Nah ini tiba-tiba dapet tuntutan untuk menjadi seorang wakil gubernur. Keren gak? Gue bilang sih biasa aja. Iya sih emang gue juga ngerasa gitu ya. Eh dia ini keturunan gubernur DKI. Bener kan? Pertama. Dulu namanya belum gubernur. Dulu namanya wali kota. Wali kota apa residen gitu gue lupa. Nah tengah jalan baru berubah namanya jadi gubernur. Kayak kakeknya dulu nih. Kakeknya dia. Kakeknya dia langsung. Lo kalo dateng ke kantor gubernur tuh paling atas ada kakek gua. Oh ada gambarnya. Iya. Keren ya? Yoi. Lo tanya dong. Dulu taman bermain gue tuh disitu tuh. Mobil. Mobil apa? Mobil yang mana nih? Mobil Pak Karno. Cerita dong. Mobil Bung Karno itu. Yang ada di museum. Yang deket Bung Karno ya. Deket segini. Kan ada tuh mobil itu tuh. Itu. Yang deket jalan kereta ya. Nyolong kakek gua. Nyolong? Iya. Maksudnya? Kakek gua dulu diceritainnya tuh. Bahwa pada saat itu presiden tuh gak punya kendaraan. Presiden Indonesia gak ada kendaraan baru. RI 1 belum ada punya. Waktu baru jadi negara nih. Iya. Akhirnya kakek gua tuh nyamperin lah ke salah satu rumah yang sering dia lewatin nih. Rumah orang. Belanda apa orang Jepang gitu. Terus dia bilang sama supirnya. Nih mau dipakai sama RI 1. Lo. Apa loyal sama negara lo. Apa loyal sama Tuhan lo. Dia bilang. Saya sama negara. Yaudah akhirnya kakek gua gak bisa nyupir. Akhirnya disupirin juga sama supir yang beli itu mobil. Itu. Tapi dulu gua salah tangkep esensi itu tuh. Gua lu nangkep. Wah kakek gua nyolong boleh. Masa gua enggak. Gua nyolong kaset. Digebukin gua. Lu pernah nyolong Pren? Wah masa enggak. Namanya kan nyoba-nyoba zaman dulu. Kegep. Kegep. Di mana DF? Enggak. Wah jauh-jauh lah pokoknya lah. Kalo gua kasih tau nanti. Ya iya bener. Yang dulu nginget. Oh iya. Oh iya. Coba deh foto-fotonya waktu bengep. Ya kan ada tuh ya kan. Foto bengep ditempel-tempelin. Dulu mah gak gak dipoto gitu Pren. Sekarang mah tinggal di. Siapa bilang. Oh di foto. Dipoto dia pasti Pren. Foto. Lu kok bisa maling Pren. Lu kan duit jajar pasti. Ada. Nah terus. Tapi kan gak deg-degan. Kalo bayangkan dia. Jadi dia menjadi deg-degan ya kak. Adrenalin. Adrenalin. Gue masih inget tuh kasetnya tuh. Life after death. Iran Maiden. Ini. Nyakain Iran ya. Gua masih inget banget tuh. Itu kasetnya tuh. Ds gue curikan deh brada. Tapi sekarang. Eh. Masih bisa deh nge. Nyolong karya ya kalo sekarang ya. Nyolong karya? Kalo dulu kan nyolong kaset. Nyolong CD bisa. Sekarang kan udah gak ada ini nya. Oh wujudnya. Sekarang anak kecil sekarang nyolong apaan ya. Download pocket kali maksud tuh. Bukan. Ya download paling. Oh iya download tuh termasuk nyolong. Jangan diulangi ya ade-ade. Itu baru bahaya kasihan musisi kita. Beli kaosnya. Gaya kayak kaset tuh ya. Ngomongnya ya. Adik-adik. Kita udah usia matang nih ntar lagi. Bagian dari peran juga itu Fren. Enak sekali. Ini. Beer bontengnya. Ini. Sebutin dong apaan. Beer bonteng. Oh bir bonteng. Nativity in black. Siapa tau di endorse. Enak ya kalo di endorse. Beer enak ya. Oh. Bernang kita. Wah bukannya udah di endorse. Miras lu Frenk. Siapa? Lu? Iya. Minuman peras. Temen gua bikin. Botolan lu. Namanya Miras. Botol lu gepeng. Keren deh. Tuh tuan lu minum jus. Miras apa? Minuman peras. Emang produk bener atau? Dia bikin produk bener. Bagus ya. Boleh boleh tuh. Kayak vodka gepeng gitu ya. Minuman peras. Siap cik. Lu awal ngantongin foto agepeng. Umur berapa ya Frenk? Siapa gua? Iya. Wah gak pernah. Gua anaknya kan baik-baik aja. Gua tuh mulai belajar macem-macem tuh. SMP kelas gua. SMP kelas gua itu pertama kali mulai dengerin Rolling Stone. Wah itu emang tuh. Tandinya Beatles. Emang musik bikin bandel emang tuh. Waktu bener Beatles tuh sebenernya. Waktu Beatles tuh anteng gitu. Bener. Cuman begitu masuk ke dunia perlidahan. Loli Rolling Stone. Dunia Rolling Stone. Langsung. Mulai nyoba semua. Pengen tau. Rolling Stone ngeluarin Tato Yu. Tato. Tato Yu. SMP itu mulai tuh. Masih adun lah Frenk. Udah hapus. Udah hapus. Tadinya disini nih ada di. Wah ngacak-ngacak Jim Tato nya Jim. Iya luar. Udah terkata ini. Tadinya ini mbah Watts. Kan gua drummernya. Charlie Watts. Woi sedang. Dramernya. Dramernya. 212 Stone Kompleks dulu. Itu kalo masih ada udah ga lebar tuh ya. Udah ga tau bentuknya kayak gimana. Udah. Udah. Tapi ya itu dia tuh. Jaman-jamannya Rolling Stone. Ada juga lagu. Dokter please some more of this. Outside the doors. It took four more. Water drinking is getting old. Sikat lagi. Iya. Berliter helper. Morpin juga dong berarti dong. Gak dong. Beda jaman kalo itu. Udah ga keluar. Oh udah ga keluar tuh. Mungkin kalo pada saat itu keluar mungkin nyoba juga. Cuman untungnya udah ga keluar kayaknya. Pas pada saat itu. Itu dorongan apa tuh friend yang akhirnya membuat lo. Bisa geser gitu friend. Untuk nyoba-nyoba itu. Gak tau. Lingkungan? Gak juga kan sebenernya kan. Bisa juga lingkungan sih. Bisa juga lingkungan. Tapi kebanyakan orang nyalain lingkungan ya. Padahal itu semua kan dari diri kita sendiri. Ayo. Bijak dulu ya friend. SUSTR. Dokter dong. Ada yang gila sustar. Kenapa teriaknya suster. Dokter. Dokter please. Dokter please. Dokter please. Nah itu dia. Gua akhirnya dengan musik itu. Gak tau kenapa tiba-tiba langsung berubah ya ke situ arahnya. Akhirnya gua balik lagi. Gua dengerin ah. Wish. Wish. Karena mulai naksir cewe kan. Touch me. Woy. Tetep untung di dia. Iya. Iya. Kita juga. Lo kata. Lo kata. Abis kalo dia bilang kalo cewek. Take on me. Uwaduh. Untung juga. Iya bener. Touch me. Ceweknya bilang emang gua ipad. Belum zamannya. Gak mana juga. Kadang suka sembarangan brandnya. Kan masih jaman koin itu. Iya bener. Telepon koin. Iya kan. Kerrrr. 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 Lama ya ternyata ya kita. Mau nelfon satu orang aja buang waktu berapa lama ya. Tapi pernah lo. Ditelepon umum. Bawa koin banyak itu sempat. Pernah dong. Pernah. Pernah. Koin yang di dalam telepon umumnya kan. Lamping dong jatuhnya lo. Pernah gak lo yang pake kartu palsu-palsu itu tuh. Apa sih? Ada. Temen gua pernah. Kartu atau apa sih ya. Yang dilipet-lipet. Gak bayar. Oh bukan kartu yang. Koin di penangin kan. Ada temen gua juga ada. Ada alatnya gini terus ditempel di. Tutet 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 tutet. Halo. Eh. Telepon tuh. Ciara. Gini gua nih. Halo. Tuh. Ciara jamaah. Gitu sih. Tora tuh yang ngangkat tuh. Lagi. Gitu. Salah ya. Lagi syuting. Gitu lagi. Ini lagi mainin begini. Boong Ciara. Aduh. Aduh. Gini orang ketangannya juga ada. Aduh. 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 Masih sayang istri. Gitu. Mas. Gitu. Langsung. Meremen. Aduh. Lu lagi yang ngangkat jadi. Aduh. Kalau gak kan. Jop-jopan. Ngomongnya gitu. Ialah. ngomongin musik Oh ini kartu-kartu telepon kalau kawan gue banyak jadi ada kartu telepon ya lu ngomong kawan telunjuk lu juga jadi ada nakali pasir disita curang loh ya agak buat ini kan geras pemula harus ditanam ini nilai-nilai kebaikannya nah lu ketika udah mulai masuk take on me lo kok bisa ke Iron Medan itu bagaimana gesernya lagi kalau Iron Medan itu udah dari dulu tuh hampir selalu ada dalam hidup gua iya gue seneng seneng lah itu paketan Iron Medan itu gue seneng banget tuh bahkan tato gua aja itu mungkin gara-gara ngeliat siapa yang tato di Iron Medan ya makanya terserah lu bebasan ngomong aja nggak apa-apa gua lupa pokoknya ada yang tatoan di Iron Medan terus wah tato tuh hampir tangan-tangan gini-gini nah gua salah satunya nih lu dari Iron Medan lu ngeband yang berarti dari dulu wuuu gila nyoba terus gua mah ada band lu apaan dulu 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 namanya itu yang SMP gua 212 stone komplek anjing 212 stone komplek namanya kena SP gua terus kalau SMA gua bikin krek namanya krek kelompok rok anak Cikini perguruan Cikini gua oh SMA terus di Australia gua bikin band namanya setrup apalagi tuh ya setrup aja biar manis aja oh gua kira ada singkatan berani setrup udah deh terakhir udah kes bikin namanya Vincent Desta dari empat band yang lu jalanin ini kenapa agak terpenggal-penggal di brand nggak ada yang lu lakonin ya karena gua kan lumayan ganteng ya ketawain baru jadi gua kalau nyanyi satu dua lagu wah udah langsung ciuman gitu gua enak enggak 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 pernah konsen di satu ini satu titik gitu gua pernah nyoba gambar tapi gagal juga tapi bagus enggak ya kalau nggak bagus ya nggak ngapain diterusin pernah bagus sekali gambar apa keloang apa sih yang keong-keong ada punya banyak nah itu gua gambar bagus sekali woi dapet 100 pertama kali dapet 100 selama gua sekolah itu di di sekolah SD SMP SD woi hebat habis itu sombong nggak gua terusin nggak gua terusin Jumawa gua kan orangnya Jumawa udah mencapaian nih ya iya jokoh gambar sombongnya akhirnya nggak gua terusin terus udah kelamaan begitu SMP aku coba gambar lagi bahkan gambar keong yang sama enggak sama jadinya jelek banget wah kayaknya udah nggak di sini gua nih gua sempet denger Thor ini cerita eh hikayat nih baru pengen gua tanyain ke lu sekarang nih silahkan 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 udah selesai ngomong silahkan udah oke jadi ketika dulu lu waktu pengen nato sama temen lu ternyata yang ngambar tuh yang kalah minum nah dia yang nato iya betul itu dia tuh jadi gua sama temen gua namanya acung acung SMP nih eh Gusti SMP SMP terus kita mulai mengenal rotring tuh pertama kali kan rotring mulai curiga deh gua coba ya kita bisa bikin tattoo nih pake gini oh iya gimana caranya ini dililit gini oke kita buat gitu kan sama buat dulu bener tuh mbak dia mbak terus dia buat nama siapa gitu dah terus akhirnya suatu saat ayo kita nato tapi yang nato yang minum kan kalo di tattoo nggak boleh minum bedarah iya kan berarti tattoo yang minum ya udah akhirnya siapa duluan misalnya dia duluan akhirnya dia minum dulu abis itu baru nato in nah temen lu acuminin nih yang nato in iya kalo jaman dulu tuh gambar cuman ada nggak banyak gambar lidah gambar apa putri duyung bukan dong jangkar iya gambar lidah jangkar daun cimeng sama orang gini nih orang gini oh iya kamu sampe terus belakangnya suntikan iya hahaha hahaha iya kan udah tau iya kan udah tau iya kan udah tau iya kan udah tau gambar tuh nggak banyak pangkok loh gua nyangun-nyangun kalo ga kayak huruf M tapi Meky dikeluakin gak tau yang mana aku ada juga tuh ini huruf M apa lo Meky iya bener bener udah akhirnya gua pilih salah satu gambar gambar cimeng waktu itu kan woy jadinya kayak don singkong hahaha gendut ya gendut ya wah ini apa Bob Marley pun akan menangis hahaha Bob Marley tidak akan menyanyikan lagu rege biar daun cimeng seperti ini gitu kan lu berani juga ya hahaha udah gantian ya nato ya mabok gantian gua gambar dia gambarnya gitar wah dulu tuh gitar gitar listrik apa aku sih gitar listrik kramer kramer kramernya gua di gado kan kramer gua gambar pake itu dulu udah begitu ditusuk-tusuk besoknya jadi eh lu gambarin gua apaan sih gitar kramer kemana nih guciin dia hahaha gendut-gendut gitu gitu hahaha 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 waktu itu anaknya sempet nelfon tuh dia bilang eh masih ngerti gua ga siapa gua si acung dia bilang gila tuh tato lu tuh masih ada tuh di gua hahaha lu lu ga ditiba sama dia mas hahaha akhirnya ga mau pake you can see dong dong gua justru edgy frennya gua lu ji ibi ya tau rasu birun yang bikin hahaha kalo gua jadi si acung sih tangan-tangan ini tur bawahnya hahaha di artwork ya kan lucu sih yang berarti emang secara Garis besar, musik juga kuat. Gambar juga ada. Emang secara bakat seni, keluarga banyak lo, friend? Atau dari mana lo? Gak tau. Gak ada sih kayaknya bakat. Kalau dikeluarga kayaknya dari nyokap gue kayaknya. Nyokap gue itu almarhum ada Bali-nya. Hubungannya sama seni apa nih? Jadi seni dari Bali kan banyak tuh. Orang udah harus belajar nari dari kecil. Enggak ya? Bener-bener. Anggap aja ya, Den. Ya oke, oke. Mungkin ada seni dari situ. Ya kan nyokap lu pemain film juga, friend. Sempat main film, iya betul. Yang belum ditemukan. Maksudnya, dulu kita punya filenya nih, cuma dipinjem Mama Malaysia dan tidak dikembalikan. Jadi siapapun yang punya filmnya, judulnya Jangan Biarkan Mereka Lapar, gue mau dong. Yang, yang apa, sutradarain siapa patikawa gitu. Chris. Eh bukan, itu pemmusik. Pemmusik ya. Ada lagi salah satu patikawa, itu yang sutradarain kalo gak salah. Kalo ada, gue mau dong. Berapapun harganya asal murah gue bayarin. Heheheheh. 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 Engga tapi tatepan lu ke kamera tadi tulus gue liat tuh. Iya, iya. Karena gue nyari bener. Gue sih, gue udah pernah liat nyokap gue jalan. Gue udah pernah liat nyokap gue ngobrol, nangis. Gue udah pernah liat. Nah, adek-adek gue kan belum. Gue pengen sharing itu ke adek-adek gue gitu. Jangan biarkan mereka lapar. Jangan biarkan mereka lapar. Bururi Peso 5 yang main. Terus Enteng Tanah Mal. Ada emak gue main. Yeni Rahman kalo gak salah. Wah keren. Tahun 70an berarti itu ya? Iya. Lawas. Emak gue cuma main dikit sih. Cuman ya minimal ada dia bergerak kan seneng kan. Di title ada namanya gue liat tuh. Ada ada ada. Gue sempet ngeliat tamu posternya Jim. Wah ini nih. Posternya di gobling mesti bisa ketemu ya. Di posternya ada. Jangan biarkan mereka lapar ada. Gue pernah posting juga ya kayaknya. Lu pernah posting juga tuh ya. Gue ngeliat di ininya Ete kalo gak salah ada. Blognya Ete. Jangan Ete punya tuh. Jangan-jangan dia. Oh iya. Jangan-jangan dia sebetulnya Ete Tanah Mal. Ete Tanah Mal. Bukan. Itu jadi tanah ya kalo nampaknya. Cuman ya. Salah-salah. Enak ya kalo temen ya. Dibencandain, dikurang ajarin bebas ya. Lucu banget tuh Ete. Dulu Ete waktu gue syuting dia kerja barengnya sama ini. Gajah Mada. Oke. Oh ini Rudy. Rudy. Rudy Gajah Mada. Banyu Biru dulu. Oh iya bener. Itu Rudy sama Ete terlibat. DTS. Udah kebayang tuh kompliknya tinggi tuh. Ada satu itu. Kita lagi di Ilalang-Ilalang tuh yang gue median rastro. Gue ngeliat Ete sama Rudy jalan tuh berdua. Wih, Prodo and Sam. Gajah Mada masih gondrong tuh ya. Masih. 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 Masih sama jeans. Masih. Eh.. Calanda gemes. Kalau cewek yang memakai sih jeng-jang enak kan. He kan Ete yang memakai. Ngeselin. tapi lu udah liat tatunya Ete yang di tangan kiri belom apaan waduh droplet lu lu ngomongin Ete udah ngomongin bahagia apaan tatunya tatunya logo Osela anak Medan remaja Medan lah friend udah gaul banget Osela belum masuk ke Medan teman friend waktu jaman dia aduh atau Osela tapi di tiba nih sekarang udah wah ini kayaknya masih deh jim agak ada terakhir terakhir ketemu gua singkap gaada wah kok cakep tatunya di tiba sama dia udah bro dicelam mulu dicelam mulu ya secara udah keluar negeri berapa kali friend ya kan lingkupnya juga udah intrasional dia sekarang emang tinggal di luar kan Thailand kan itu bininya nah dia hanya masih di Jakarta oh gua kira dia muter-muter kemana-mana agak kalau lagi keadaan lagi menugik nah dia baru ke Thailand Iya-iya itu gue kasih pimpin orang ngey naik kita. Salamin yah. Salam rindu. Banyo Biru jadi film pertama lu dari Thore? Banyo Biru video kedua. Pertama Arisan. Oh Arisan jadi pertama. Tapi keluar kayak Banyo Biru dulu yah kayaknya. Enggak. Itu kan Arisan dulu. Wawasan gue utuh. kalau gitu, biru tadinya, nah itu juga gue untung juga tuh, jadi beberapa film gue itu sebetulnya Jemmy Aditya yang main, Arisan, Banyo Biru, apa sih? Nama Kudik? Nama Kudik kalau nggak salah juga Jemmy dia kalau nggak salah, beberapa film gue tuh harusnya Jemmy Aditya yang main, cuma karena dia susah, mungkin karena mencelat-mencelat gitu ya, ambilnya gampang aja deh, harus biru gitu kan, gue beruntung itu disitu, wah nggak sih Thor, cocokan lu Thor kalau gue lihat ya kan, justru pas gue dapet kesempatan itu dan gue mainkan dengan benar, itu apa ya, itu sesuatu yang luar biasa, emang sih waktu era itu Jem, kalau di tim tuh ya kan, wah semua nyebutin nama doim dulu Jem, setiap produksi, Tora, 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 gue bilang, bagus, kenapa dibilang begitu, gue sampe dibilang, gue anak tim lu, iya bilang, lu lulusan tahun berapa? gue kagak sekolah, tapi gue bangga gitu, dibilang, gue dipikir anak ikanje juga, gue bangga gitu, oh gue kira anak, anak tim beda tuh mereka ikanje, oh beda ya beda ya, kalau tim kan ada tenter pohon iya, beda-beda, anak tenter pohon misalnya, kalau gue ikanje, anak ikanje gini pikirnya, oh bukan kok, gue bukan gitu lu emang sempet pengen masuk ikanje dulu, TOR? enggak enggak, bagus, sempet sempet, gue sempet pengen masuk ikanje, cuman akhirnya nggak jadi, bokap gue apa, dulu ada gosip, jadi, apa, anak baru tuh harus ngapain kakak kelas, maksudnya? di ikanje, 192 tuh ada gosip, kalau anak baru itu masuk ikanje, dikerjainya tuh abis-abisan, apalagi lo TOR yang tatoan, dibilang kayak gitu, bener, kalau itu bener, bukan aku takutin emang, lu tato-nya kan nggak cuma satu dua TOR, lu se badan, bisa kelar lu di situ, wah ya sudah akhirnya gue nggak jadi masuk situ, iya, sampai akhirnya ada yang pake, ada tompel doang, oh TATOan lo bukan bang, bukan bang, daripada stress dibully, akhirnya gue nggak jadi masuk situ deh masuk ke Selandai baru, gue ke Selandai, kayak Inggris dulu gue pertama sama, oh lu ke Inggris? iya, beres, beres, yes, sekolah apaan lo, Pren? bahasa Inggris, ke British ke bahasa Inggris, serius lo, Pren? serius, jauh-jauh amat belajar udah, udah paling bener, orang sekolah bahasa Inggris ke Inggris, ada temen-temen gue sekolah bahasa Inggris ke Singapur Singapur bahasanya juga nggak Inggris-inggris amat, iya kan, bapak gue bener itu, kirim gue ke Inggris, sas, udah, belajar bahasa Inggris wah, begitu pulang sih, ganggu Inggrisnya terus? gimana sih ngomongnya bahasa Inggris gue, halo, ya gitu-gitu, nadanya kayak gitu-gitu oke, ortodok lah ya such a good day today, itu Australia ya habis ini, yang ngomong kayak gitu kok gue sendirian, kayak orang gila gue gitu kan, akhirnya berubah lagi Inggrisnya nah, di Amerika nih pindahin ke, bapak gue bilang ke Amerika wah, dimana nih? di Auckland Auckland itu dimana? di Amerika keren, keren serius, siap-siap dulu dong di Amerika, nggak ada yang pakai baju-baju kayak lu gini, baju-baju batik kan dulu kan, iya, baju-baju jaman dulu kan kita kan kayak batik-batik lusuh gitu, inget nggak? iya batik lusuh pakai rompi, dulu kan seperti zamannya itu tuh oke ini nggak ada nih, baju-baju yang kayak lu pakai sekarang, ini nggak ada di sana tuh pakenya jas wah, bawa jas lah gue ke Amerika Auckland ya? Auckland di Amerika emang Auckland ya? ntar dulu dong oke, yaudah oke terbang, berangkat, tes, lewatin Australia mungkin sih, persawat ke Amerika lewat Australia mungkin kan bumi itu bulan positive thinking lah ya bisa jadikan, set gitu kan atau ya nggak ngerti lah gue lah, pokoknya gitu kok makin lama makin kebawah Tasmania, kenapa gue lewatin Tasmania kan ada gambarnya tuh di pertanian terus tiba-tiba gue sampe lah di Auckland itu New Zealand Auckland itu dimana di New Zealand? New Zealand dimana Pak? di Amerika kata bapak gue gitu oke, ternyata bapak gue juga nggak paham New Zealand itu dimana? pokoknya asal anaknya berangkat tuh ya disana banyak orang-orang hitam-hitung suka-suka nyanyi tuh sana banyak kamu kan suka nyanyi-nyanyi juga tuh kamu bisa nyanyi-nyanyi sama mereka gitu sampe lah sampe sampe New Zealand gue tuh kenapa nggak ada orang hitamnya? kenapa orang yang gede-gede banget kayak orang Indonesia tapi gede gitu kayak kerendem minyak tau gak? kayak kita kerendem minyak kayak Fast Emporius kan ada tuh keluarga yang begitu dulu iya, kayak modelnya DROK kayak modelnya DROK kayak gitu keluarganya DROK udah kan wah, sampe sana gue baru tau kalo New Zealand itu Selandia baru Selandia baru Selandia baru mah gue tau di bawah Australia cuma gue juga nggak tau Selandia baru itu New Zealand tinggal di Inggrisin doang berarti udah kejawab siap kejawab ini caurnya bukan dari lingkungan ternyata bukan 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 turunan faktor turunan eh bokap lo jauh lebih kocak dari lo nih friend kalo ngeliat emang suka gak sih emang suka kerjain lo kayak kecil-kecil dari tapi masih sehat pasti bokap lo friend alhamdulillah mas sehat nah iya kan kalo orang masih jahil berarti sehat loh friend mungkin pas lagi mau nyekolain anaknya paling anaknya juga gak notice biarin lalu di eselande baru sekolah apaan lo? bahasa inggris ah gila ya enggak gue ngambil sound of audio nyenering eh bukan nih gue disana ngambil asuransi asuransi gue ngambil insurance oh insurance oh insurance yes insurance jauh juga tapi kan bener gue sekolah ngambil apa bahasa inggris orang yang ngajarinya semua pake bahasa inggris oh iya bener bener ya kepake akhirnya iya kepake kepake pas disana enggak juga disini kepake juga enggak juga disana tuh anak indonesia masih dikit dulu gue inget banget tuh di New Zealand oke anak indonesia anak indonesia bisa ditung mungkin paling banyak 50 kali nah orang satu negara apa satu negara itu iya orang bule disana ngeliat kita senengnya minta ampun karena kayak orang mauri tapi kecil iya kan lu kecil gak disana kita kecil oh gue dipikir anak 17 tahun waktu disana dipikir anak 15 tahun malah gue seneng dah pokoknya orang sana sama kita akhirnya main dirumah nginep dirumah ada yang gak pulang pulang akhirnya kita gak bisa bahasa inggris mereka jago bahasa Indonesia Indonesia kalo ketemu sama indonesia kalo zaman gue itu gengsi bahasa inggris oke iya kan kalo zaman sekarang kan semua anak tuh ngomong bahasa inggris iya kan anak selatan tuh udah anak inggris jatohnya iya kalo zaman tangkrang selatan tangkrang selatan tangkrang selatan samaan kita iya kalo zaman dulu kan anak indonesia ketemu anak indonesia ngomong bahasa inggris tuh kayaknya aneh iya tabu gitu kayaknya masih udah akhirnya kita sorry ya gue kalo sama temen-temen gue kita ngomongin bahasa indonesia oke mereka beragetasi malah mereka diem suatu hari tidur kan di rumah pagi-pagi pe bangun pe lapar makan yuk gitu bule sebule-bulenya gak ada yang ngajarin itu orang ngomong gitu cuman dia paham gitu kan siapa yang ngajarin lu siapa yang ngajarin lu siapa yang ngajarin lu gak ada gitu karena tiap hari dengerin kali ya ya emang bahasa yang paling mudah ditangkep ternyata bahasa indonesia itu kalo gue bilang bahasa dunia bahasa pergaulan bahasa indonesia sebenernya sebetulnya dengerin doang lama-lama setuju gak lu jim setuju kan iya itu kayak maksa ya kita dimaksa gunakanlah bahasa indonesia yang baik iya kan itu ada kan kata itu kan bahasa inggrisnya yus badudu yus badudu yus badudu bro kbb iya 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 lawakan yang hanya diketahui anak-anak sumuran kita gak apa-apa gak penting juga ya dikramin aja tinggal dikasih hashtag beres iya 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 mis badudu wih tapi kalo olak-olak nih bagi kalo disono kan lu bilang pada seneng ngeliat orang indonesia dapet dong lu cp selandia baru waktu itu ya dapet wah dapet tapi gak lama sama karena ee aaaaaa woi imigran song oh salah ya bukan komunikasi breakdown itu ya hahaha butuh ceng 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 salah lagu salah lagu salah lagu komunikasi breakdown komunikasi breakdown hahaha iya karena gak ngerti ngomongnya gimana tadi berantakan lah bubat oh lebih pada ngomongnya kan nah nama masih inget lah namanya ya gak usah disebut lah namanya gak enak ya gak enak nanti iya malah dunkit-dunkit terus nama gak inget rasanya mungkin mas gak inget lah hahaha seriusnya gua ya gak inget lah hahaha dia rang dia rang ya dia rang ya dulu kan anaknya dulu anaknya tekok terus ya berlending gak inget lah gak pernah landing jadi gak inget lah pakem juga sama kayak buluk ya keren gue udah pakem nih hahaha 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 lu berapa lama di selandia baru lu prek? gua selandia baru 3 tahun apa? 3 tahun terus pindah ke Australia 3 tahun lagi 6 tahunan lah luar wah di luarnya lama juga ya yes 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 cocoknya jadi praun hahaha of course of course udah gitu doang mas inggris gua hahaha hahaha yes sama how much? beli rokok ya kan? this one how much? yes yes thank you udah gitu doang mas inggris gua dan ketika lu udah waktu masih di di selandia baru di Australia di Inggris itu emang lu gak ada kepikiran bakal jadi pemain film tuh? atau masih udah terlibat produksi-produksi daerah sana? gak ada gak ada sama sekali kepikiran ada sih kebayang-bayang wah gua main film ini keren juga ya keren juga ya gitu cuman kalo apa beneran mempelajari gua pengen jadi bintang film atau apa gitu gak ada gak ada emang cuman untungnya mungkin gua suka merhatiin orang gitu kali ya jadi pas pas disana gitu kan kita nongkrong di kebon aja enak kan di taman maksudnya nongkrong di taman aja enak gitu sambil ngeliatin orang ngeliatin orang lewat gitu mungkin itu kan jadi observasinya lebih kuat loh ya iya 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 taman sana ada nyamuknya juga prek? oh gak ada gak ada disana adanya mosquito mos hahaha literally hahaha gak ada nyamuk disana bakın gak ada malaria disitu iya 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 seat-seat lagi orang selaner baru cuman oh iya oke lu bener kesemua aja� fuck Jem namanya pengetahuan itu bisa kita dapat dari mana aja cango Betul,betul,betul Iya,iya Gak harus kesana Ini jatohnya kayak orang nanyain tukang telor Ayak duluan Bukan, lu tau tau telor aja kayak pernah bertelor aja lu Itu ya kan logikanya,mana Tapi ayam duluan atau telor duluan? Gue udah menemukannya Jawabannya Lo tau nggak kalau ayam itu dulunya itu adalah T-rex. Ayam dulunya T-rex? Ada di Google. Jelas. Nah, tiba-tiba lahir lah. Ayam. Satu telur yang cacat. Ayam itu. Berarti awalnya telur kan? Telur. Enggak, T-rex. Awalnya T-rex. Awalnya T-rex. Awalnya T-rex. Ya itu teorinya tuh. Eh, nonggur-nonggur kayak gini. Kayak bisa ngimeng kita ya jadinya ya. Salih mensupport ya kan, mengingatkan ya kan. Enggak ada yang ngebantah. Enggak ada. Enggak ngomong apaan aja, bayang pastor. Satu aja. Gak apa-apa. Papak Taya kita tanya, kita ganti. Apa? Jadi duluan mana? T-rex apa telur? Aduh, susah kalau gitu. T-rex apa ayam? Itu bener. Aduh. Gue udah tau jawaban. T-rex. Nitor gue. Apa? Lu kan nih udah puluhan tahun di dunia acting. Puluhan judul udah lu jalanin. Yang paling berkesan main, lu dimana? Yang paling berkesan main sih sama Mika ya. Oke, ini menarik nih. Main film maksudnya? Oh main film. Lu gak jelas. Gak apa-apa. Kalo dia pengen main yang lain gak apa-apa. Kita juga pengen denger gak apa-apa. Gak apa-apa. Enak. Gue di luar itu malah lebih enak. Lu ngomongnya yang berkesan apa gitu kan. Yang paling berkesan sih banyak gue. Sebetulnya ya film-film. Cuman gue salah satu yang gue suka ya pasti Quickie Express. Karena setnya beda. Oke. Baju kita beda. Gaya kita juga beda. Ngeliat di monitor juga. Wih. Wah beda. Kayak bukan lu ya. Kayak gak di jamannya juga gitu. Karena itu itu. Itu keribut waktu itu lu ya. Gondorong belakang. Oh iya ini gue keriting. Di Quickie. Atas gue keritingnya. Sekarang rontok. Perannya oke di situ. Quickie Express. Bagus. Seneng juga buat lu. Quickie Express. Gigolo. I'm just gigolo. Ada itu ya lo. Observasi dulu sebelum jadi gigolo peran. Enggak. Gimana observasinya. Masih kaku aja nih. Gimana dong. Observasinya kan bingung kalau jadi gigolo. Harus terjun dulu dong berarti ya kan. Gue tapi untungnya main sama pemain-pemain yang juga hebat juga gitu. Ada tante Iramaya Sopa. Tante digampar gue ngomong tante nih. Mungkin gak ada. Mungkin gak ada. Iramaya Sopa sama siapa? Lukman. Amin gitu. Jadi emang lawan mainnya juga gog-gog. Iya ada lah ketemu. Om Tio. Pak Kusa Dewo. Wah. Kok malah quickie lu ya. Gua kira lu. Peleng ini. Nah kalau mau liat keseluruhan ya. Maksudnya ngeliat setnya. Bajunya kita datang juga ngeliat. Gila nih tahun berapa sih nih gitu. Tuh ada yang kayak gitu-gitu aja tuh berasa tuh. Berasa banget. Perubahan-perubahan itu aja yang gila. Udah pengen gue udah nonton itu padahal. Ada kok di Netflix. Netflix ada ya. Selanah pendekan gitu kan ya. Iya betul. Karya ketat. Dibikinin tol-tolan. Gua kira beneran tuh friend. Gua juga pikir beneran. Ternyata masih tidak dianggap. Kurang deh. Kurang akhirnya dibikinin bonekanya. Tapi emang aslinya juga udah sama friend. Engga. Lu tau dari mana? Lu ngintipin ya waktu gue itu ya. Ini. Tunggang bubur naik kaji lu. Emang dari tunggang bubur naik kaji juga? Engga. Diceritain Nikita dia. Waduh. Nikita dompas. Gitarin. Gitarin. Itu makanya ya. Kita adegan scene masjid. Iya. Oh paling enak. Iya kan. Eh ini dimana nih? Tunggang bubur naik kaji. Udah sempet ya. Sempet barengan. Kalau udah dapet adegan scene masjid paling bahagia. Kenapa tuh? Karena bisa dua scene sendiri. Eh dua episode. Satu tarikan. Jadi utang ini gak ada yang? Ending episode sebelumnya. Awal episode baru. Oke. Dua episode. Aman. Gak perlu ada lagi tuh di dalamnya tuh. Tora. Subnya di depan gua nih. Iya. Tora sama siapa gitu. Gua disini sama. Om El. Iya betul. El mana nih? El. Usut-usut ngomongin. Begitu. Nekuk apa namanya. Bukan tahiyat ya. Tahiyat ini. Tahiyat ya kan. Kaki juga gede banget nih. Lu masih inget kan lu masih lu. Berapa nomor kaki lu? 47 om. 47 om. Nyolek gua om. Pergatian ini. Lucu ya. Kamen juga. Kamen juga. Tentu gitu loh gila. Asum si to'ol emang itu. Gak jempol. Lo jempol udah ngelebihin jari penutup. Jari penutup. Jari penutup. Gede banget lu. Asum si to'ol. Asum si to'ol. Kalo ga waktu kecil ini. Ini dikasih apa? Kertas. Oh di robek ya tengah. Iya bener. Lo bangun tolo segera gini. Iya. Iya. Jauh sejadil banget. Iya. Lu yang ngomong, lu yang ngomong. oh aman-aman lu tenang aja lu jangan parnoin kita juga sampai dimana tadi kita wuih jangan buru-buru waduh baru jam tiga pokoknya di joker nih kayaknya coki perlu kis cepat nih iya kan dulu zamannya apa, Epo itu Epo eh Bobo apa Hai kali? Epo lu gak tau Epo? iya emang anak komplek beda sama lu lu kan potongannya di Hai ada, kalo Epo majalahnya beda iya emang lebih lawas lagi Epo iya emang gua juga, gua pernah di kelecein sama kawan gua itu jaman kuartet kan gua punya superhero-superhero, wah gua ada punya Epo keren nih wah Epo majalah okit tuh gua tuker, ngotonya anjing gambarnya jelek-jelek hahaha disuruh tuker hahaha di cipowain dong di cipowain wah syahalan ga seenak majalahnya gitu tuh beda emang ini nyawas ini biar gak roaming ya tau lu googling aja Epo apa tapi kalo Banyu Biru tuh orang bilang itu emang kisah tentang lu Thor bukan itu ditulis sama Teddy Suriat Maja eh sama Raya Makarim juga pokoknya mereka lain gua sih ngikutin cerita itu aja apa itu berat banget itu syuting paling berat itu ceritanya juga berat itu, surrealis kali kayak gitu ya ya lah semua itu syuting paling berat gua gak boleh diajak ngobrol sama pemain lain misalnya ketemu nih lembu lembu kan wah asik kan maksudnya baik gitu orangnya gini ketemu bu jadi gini dia cuman gini doang dicuekin taik banget taik banget gua dicuekin sama lembu terus udah lagi ketemu ngeceh ngeceh bagus wih akhirnya syuting bareng kita gua gitu kan gua pernah nonton ngeceh dimana gitu sebelumnya wih akhirnya syuting bareng kita ngeceh gitu terus ngambil rokok segala macem gila jadi emang dikondisikan bahwa gua itu emang harus stress jadi pada saat yang lain nanti pas berkumpul dimana gua datem kesitu mereka nyebar tuh bubar pindah kesana gua kesitu mereka bubar gitu waduh cara unak nongkrong kan berat ya gitu kan berat jadi akhirnya gua diem di kamar belum jamannya handphone belum jamannya ini gua ngapain dong masa tato lagi hahaha hahaha gua gak tau mau ngapain tuh beran nunggu di kamar diem aduh kesalah apa ya gue berat banget sih main film ah gua mau jadi pegawai asuransi lagi deh dalam hati gitu gua mau balik lagi deh kerja kantoran kayaknya gua lebih banyak temen waktu kerja kantoran ya udah akhirnya gak tau ya dikasih tau sama mas ramet wah gak bisa gua kayak gini nih kenapa mas iya kita tuh dikondisikan kalo kita tuh gak boleh deket sama lu gak boleh bikin lu ketawa gak boleh ngobrol gak boleh ini sampe abis film wah itu ngomong sebelum abis film ya sebelum abis tengah-tengah tengah-tengah oh gitu iya waduh sialan ternyata begitu udah abis itu gua mainnya kalo menurut mas ramet kita justru harus saling mengisi bener iya kan film harus saling mengisi bukan satu dicuekin satu di ini enggak kita harus saling mengisi jadi kekurangannya ini apa kita tau iya kelebihannya dia apa kita tuh ngerti gitu untuk saling mengisi satu sini tuh udah langsung derrrr lemes gua ampe dengul-denggul berarti waktu masih di Purwakarta itu masih kondisi tegang berarti dong gua nangis sih etek tuh ada tuh rekamannya kayaknya deh etek ikut juga disitu ada etek lu ikut juga friend ikut kan astradanya kinoy iya betul lu ada peran nih satu buat gue lu bunuh diri tuh yang ngomong gitu ya iya 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 wah dapet jodoh disitu lah gue apa kirain lu hahaha emang disitu emang main main kan emang jodohnya main disitu enggak dong ntar gue bakal kita saling iya 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 kalo pacarsnya you mikah ntar lumpi tak panggil lagi iya 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 hah majority gue nungguin lagi sialan sialan ada pertanyaan yang gak ada jawabannya yang cukup dijawab dengan begitu doang tapi kejadian cindlok mah ada ya prannya ada dong gue Mika cindlok bisa aja sih yang ngomongnya Mika ya yang rare dong pran ya rare ga ada gue yang rare sih ga ada yang mengglobal ya itu pran everybody knows everybody knows gila everybody knows everybody heard wah pokoknya seru deh tubuhnya biru ya banyak lah pasti lu banyak sih film-film yang film terakhir lu apa pran film yang terakhir gue mainin ya film yang terakhir gue mainin itu judulnya naga 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 bonar nih naga bonar ketiga itu terakhir emang itu iya naga bonar ketiga belum keluar oh yang ketiga belum keluar anjir udah shoot ya udah naga 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 nanti ada anak lu nih jadinya ada ketebak ya karena judulnya naga 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 jadi dua kan ada lu jadi naga 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 gue gak tau deh keluar kapan nih masih belum iya 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 tapi tidak pernah menyusui karena begitu gue lahir langsung meninggal waduh gue lupa sayang ya kok sayang lu kasih kan terbaik air susu ibu adalah terbaik namanya takdir mau diapain brand bener oh pasti bonar akan jadi cerdas kan woi tapi juga bukan lu juga pemeran ya kalo masih dari bayi kan oh iya 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 bener juga ya nah gue tanya nih karena lu udah terlibat sama kita berdua emang sangat kagum pada Deddy Miswar iya betul ini orang jago banget lah betul lu sendiri bagaimana setelah bermain sama belia offline gua sih salah satu penyanjung dia ya gua juga salah satu fan juga sama dia itu kalo Bang Deddy buka agama gua jadi umatnya yang pertama sampe segitunya lu gak apa-apa tapi iya iya itu dulu kan dia salah satu maestro lah yang kita gak pernah ketemu susah banget ketemu sama Bang Deddy kan kalo sama yang lain kan sering syuting bareng kalo Bang Deddy kan kayak punya kelompok sendiri iya bener kayak punya ini sendiri lah dia akhirnya tiba-tiba dia datengin gua mempersunting gua istilahnya untuk main jadi anak dia wah itu gua sampe nangis beneran nangis itu gua gua pengen dia ceritain dulu kan maksud kedatangannya gini lu udah pernah nonton film Naga Bonner pernah bang apa yang lu apa dapat dari film Naga Bonner itu saya gak ngerti gimana cara bawainnya bang kenapa ya itu kayak nyanyi tapi kita ngerti apa yang di film lain gak ada tuh yang kayak gitu tuh yang kita berdialog tapi kayak nyanyi kan adanya kan gitu kan eh kira nah nah kemana kau gitu kan enak gitu lantunannya enak tapi ini oh iya 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 itu anak gua aja masuk gitu iya kan anak sekarang juga pernah masuk terus abis itu ini dibikin apa oke diceritain gini 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 nanti naga Bonner tuh udah punya anak anaknya namanya Bonaga gini 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 diceritain panjang terakhir dia bilang nah pendatangan gua kesini gua pengen mempersunting lu untuk jadi anak naga Bonner gimana dia sendiri langsung nangis gua ini aja Doi udah melakon kan friendnya mau bang mau bang doi juga ngarep tuh iyalah pastilah gua juga ngarep dia tuh ilmunya sebudang doang Aristoteles ilmunya dia namanya lu tanya deh ya pak Aristoteles itu apa dia ada ilmu namanya Aristoteles nah lu yang ketiga ini ini lebih banyak lagi di porsi lu di porsinya ke anak gua oh yang lebih banyaknya jadi konfliknya antara lu ama anak lu doi penengahnya lah ya bisa dibilang jatuh spoiler lagi bisa dibilang begitu jadi masih main lagi terg intéressant masih main masih main masih main 있으in nah gua senang temuk ketika porsi di film naga Bonner jadi 2 konflik nih lu berdua di yang shotnya setengah-setengah itu iya iya oh yang gini yang beda di dua emosi yang berkecamuk satu frame dan kita mantengin aja tuh gambar nungguin banget gila ya itu sih terbaik sih emang gua enggak tahu deh yang canggih sutradaranya pemainnya apa di opinya editornya bisa juga Iya editornya juga iya. Tapi emang itu semua kalau menurut gue sih film yang bagus semua itu kan ramuan ya, jadi gak cuma satu orang doang yang ini. Semua itu pasti ada ramuannya, pasti ada kecocokannya gitu. Kadang ramuannya itu juga lo robah dikit, hasilnya gak akan sama. Iya. Nah kebetulan itu menurut gue sih Naga Bonar 2 itu emang ramuannya semuanya itu bener-bener pas. Kenapa sih lo? Kupah? Kesundut. Kesundut dari mana, friend? Yaudulah. Jangan jadi konflik juga. Bahkan orangnya mencoba peduli. Walaupun dia lo terkesan ya kan, gak apa-apa. Ada ini gak sih, lo, momen-momen the best ketika di Daga Bonar kedua gitu sama beliau? Momen the best sih ya, gue kerja bareng beliau, kerja bareng Yudi Datau, kerja bareng Agus Demang adalah yang orang pullernya. Oh iya, pullernya. Pokoknya banyak jagoan-jagoan dari situ, Adi Molana semuanya tuh. Oh soalnya Ad Mol itu ya. Yudi Datau tuh kalo sama timnya gue denger-dengar galak, paren. Galak, 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 galak. Bukan galak, keras, keras. Teges, teges. Lo pernah kesipratan teges-tegesin duing? Nah, dia ada tuh satu nungguin. Jadi semua tuh pernah salah. Karena takut sama Bang Deddy kan, Bang Deddy kan keras orangnya. Semua tuh pernah salah gitu. Kecuali gue. Nih ada satu scene gue tungguin lo, lo pasti kenal lo disini lo. Malah didorong-morongin ya lo ya? Iya, malah dikituin kan. Gue belajar. Gue belajar. Malamnya gue belajar. Orang-orang udah pada tidur gue belum. Gue belajar ya. Pokoknya besok misalnya scene menakutkan itu tuh. Gue pelajarin. Begitu take. Itu yang lo bilang scene kebelah-kebelah dua itu tuh. Oh itu scene-nya. Bener. Itu cuma satu kali take. Pokoknya dari pintu. Turun ke bawah. Berantem di tangga. Turun lagi tangga. Berantem lagi. Terus jalan ke jalan setapaknya itulah. Pokoknya. Situ berantem. Terus kita berhenti. Mikir apa gimana gitu. Nah itu tuh. Itu scene yang terberat sih sebetulnya. Scene itu malah ya. Pantesan gue bagus, prank. Ben. Cuman gue. Di. Lo liat nih. Besok lo kenal lo. Kenal lo besok gue. Wah gue banget. Mungkinnya kan Fred kan. Yudidato kelengangan kan. Fred tapi matanya. Wah. Wah. Gue kepanya lo sih kameramen-kameramen baru. Kalau baru itu. Wah. Wah. Lolos tuh disitu. Lolos. Lolos. Wah gila sih itu sih. Bener-bener deg-degannya sih. Minta ampun tuh. Emang canggih sih. Lo belajar kamera? Kagak. Oh bener. Di kamera juga. Lukis. Lukis. Oh lukis. Cuman dia. Amanak sinema. Deketnya dia. Fotografi. Fotografi. Sinemanya juga ada. Hahaha. Bisa kita sebutin. Ah iya 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 iya. Hahaha. 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 Jadi begitu. Kisahnya. Wah bisa jangkrik bos gitu. Hahaha. Hahaha. Suka tipis-tipis. Keluarin. Hahaha. 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 Gak haus jadi minum. Gak haus jadi minum. Gak haus jadi minum. Gak haus jadi minum. Ibarat lampu dibouncing Frank. Jangan langsung spot. Bener-bener. Bener my Frank. Dia gak ada kartunya. Sementara dia gak bisa. Ada. Ada juga. Keluarin aja. Keluarin. 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 Macem. Macem. Bagus. Iya gitu ya. Keluarin deh. Keluarin aja. Keluarin. Keluarin aja. Aduh. Kenceng lebih kuat ini. Jadi gitu Frank. Iya iya iya. Udah sama Deddy Bishwar. Lu sama yang paling senior lah. Bukan paling senior ya. Yang paling legend lah. Sama siapa lu Frank? Salah satu legend yang gue seneng banget kerja bareng tuh. Om Hengki Sulaiman. Almarhum ya. Almarhum. Dia tuh salah satu terdahsyat juga. Dia ngajarin on time. Dia ngajarin. Apa ya. Ikhlas kayaknya ya. Kalau di lapangan gitu ya. Jadi. Kan kita kan kadang kan. Ada pemain yang nunggu. Orang nge-set. Kesel. Apa gitu. Dia enggak. Dia baca. Dia dengerin radio. Dia cari kesibukan aja sendiri. Ini gue sih. Idola gue. Yang terbaik sih Om Hengki Sulaiman sih. Dan dia juga tidak membeda-bedakan peran besar dan peran kecil. Total terus dia. Semua total. Itu baru aktor tuh ya emang ya. Emang gak ada peran besar peran kecil. Push. Yang ada. En. Gue di tengah-tengah aktor nih soalnya. Harga besar harga kecil. Wah yang ada itu ya. Peran sama aja. Peran sama aja. Tapi Hengki Sulaiman yang paling gue inget mainnya ya peran. Apa tuh? Kacamata turun. Mengkazbon lagi. Apa? Kejaran adaku. Aku nantap. Lo nonton gak sih film-film klasik gitu? Nonton, nonton, nonton. Apa? Ya itu salah satunya. Kejar ledak. Aku nantap. Wah aduh. Itu perang itu di dalamnya tuh. Gokil ya? Gila ya? Ini ada lagi. Ini ada lagi. Itu nyarinya di mana lagi? Gue pengen nonton lagi tuh. Netflix ada itu? Ada ya? Ada. Wah cakep. Siap nonton ntar malam. Gue dari yang di Youtube yang buruk. Udah di warnin lagi dong? Netflix udah di warnin lagi dong? Harusnya sih udah. Iya. Gue kan gak langganan Netflix juga, friend. Ya kan? Lo tau dari mana barusan nyuruh gue nonton disitu? Keseketikaan aja. Dan gak langganan tapi malak-malakin. Dekoder, dekoder. Keseketikaan tuh apa? Keseketikaan. Siapa tau ada lagi ntar ini. Maksudnya, friend? Gue udah seneng. Aduh. Ya itu salah satu wajib tonton disitu. Beneran. Nah kalau film Indonesia. Bukan lu yang main nih Thor. Yang terbagus menurut lu yang perlu tonton. Modernnya punya lawan ya. Bebas. Naga Bonar. Naga Bonar tetep. Naga Bonar satu ya. Kan gue gak main. Iya kan. Itu terbagus sih. Terbaik. Terkeren. Film perang Indonesia yang paling keren yaitu. Belum pernah nonton lagi gue. Yang selain. Dramanya ada. Komedinya dapet. Terus apa. Lu ngerasa banget deh. Semua pemain disitu saling mengisi. Terus apa. Melantunkan kata-katanya juga. Gak sembarangan lu ucapin. Semua tuh pake nada. Pake irama. Semua tuh. Apa. Mendayu-dayu. Enak deh pokoknya deh. Bahkan waktu Bujang meninggal aja. Sudah kubilang. Janganlah bertempur. Kok masih terus bertempur. Itu kan enak kata-katanya kan. Buset kalau sekarang. Gue kalau favorit Gout. Doe disun sama ini. Sama Nurul Arifin gak? Oh iya. Terus. Kaget. Eh. Minta lagi. Minta lagi. Tai. Minta lagi. Minta lagi. Padahal itu udah itu. Tai banget. Itu sebenarnya. Tai banget. Ternyata itu. Tai banget sih. Duit pas dicium. Kok enak. Minta lagi. Padahal dia udah menggambarkan. Wih keren ya. kalau gue senang sama karakternya ini almarhum kalau PR Tandian siapa namanya Oh bapaknya Kiki iya 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 usut punya usut ternyata itu betulan terjadi terus story jaman dulu itu terus story itu karena emang belum ada ya belum ada pemangkatan tuh belum ada lu siapa paling jagoan aja udah gitu ya jadinya disinyalir kita sebut masih enak lah ya disinyalir ya kan begitu tuh kasih pangkatnya kasih aja gitu bahkan ada yang suka marah dulu tuh makanya konon jadi pemberontakan-pemberontakan karena gitu yang sekolahnya tinggi kok malah dapet pangkatnya rendah nah sementara yang rendah tapi preman atau karismatik itu pangkatnya lebih tinggi nah itu makanya terjadi pemberontakan-pemberontakan karena itu itu Frans wow ngeliat keren nih keren ya gue paham ya Mariah cucu gubernur Frans number one cucu gubernur number one number one one more next aset jaman dulu ya gak ya top 100 Tiba-tiba gue dapet kaos guys, keren banget nih kaos nih Tadi gue ngincip, gue langsung gue liatin Soalnya biasanya kan lo kan XL, ini L different Gue paksain gue tergurna minyak Ini nih kata-katanya nih gokil Doi weh bukan gue yang ngomong ya Oh tapi Gue ngomong doang tapi dia yang punya inisiasi Ini kalimat lo ini oke nih lau Lo ambil ya kan Tulusan tangan-tangan gue lagi Tapi ya mau gak mau emang udah harus disadari Mungkin karena situ juga gitu kan Jadi ya udah saatnya untuk bersiap-siap semuanya teman-teman Lo percaya emang Thor Apa? TV Kapal mulai karam Ya bisa jadi Ini abis kalo gue nonton acara-acara juga Ya begitu sih hampir sama semua TV-nya banyak tapi acaranya hampir sama semua yang kita nonton Nah ini nih gue mau ulang pertanyaan sama Allah Kalo lo ngeliat channel teman-teman gimana itu? Seneng karena nontonin teman Kita kan kalo ngeliatin teman kan Ya Wah Channel apa nih maksudnya? Ya kan banyak sekarang kan Ya bukan teman-teman aja ya Youtube Ya lo bagus dong Itu Sarana kita berkreasi Walaupun medianya berbeda gitu kan Ini cuma beda pindah media doang Pindah media Ntar lama-lama juga Makin lama makin bagus Orang sekarang bikin Youtube kameranya juga udah canggih-canggih loh Gak cuman sebarang kamera gitu Gak kayak Siapa Soleh-solehun yang pake handphone doang gitu misalnya Wah itu canggihnya itu Tapi dia kan ceritanya kan padet kan Kakek ini nih kuat banget brand Bisa 2 jam lebih Bisa nih bagus brand Gila Gua aja 2 jam tuh gini Gak goyang lagi Gila-gila Cuma pindah doang gitu Smooth ya Smooth Gila-gila Udah kayak tongsis brand Kontemporer kayak Gue nanya lo kenapa gak pake tongsis? Kalo pake tongsis udah gak ada tongsisnya Oh iya Oh alesannya gitu Kalo ini kan kalo misalnya bocor tangan gue sendiri Oke Gila Logis dan sederhana Gila-gila gitu Ya Emang bener Thor gue Tapi Seiring Ya ini kan kalimat Kesketikaan gue juga Kesketikaan Bahasa dia banget ya Bahwa Tipi udah terlalu tua bahkan untuk orang tua Tapi gue masih percaya Sampai kapanpun TV itu masih ada Iya Tapi isinya Lalu enjoynya nih Seperti lu bilang Pren Tergeru semua ini nanti nih Yang dari dalem ini Begitu ada gelombang baru Gelombang baru Gelombang baru Gelombang baru Ya sekarang gini aja dah Ini agak sarkas nih Thor ya Yang bikin di luar TV Yang bikin di luar TV Ya bukan temen-temen kita lah ya Kalaupun temen kita gak mau nyebut nama gue Hehehe Gue langsung nungguin nih Formatnya juga masih format TV kok Oh iya Ya terus ngapain loh Cuman kan kesempatan memilihnya kali ya Kesempatan memilih apa yang mau dilihat tuh lebih banyak di luar TV sekarang Mungkin itu dia tadi gue bilang Mungkin acara TV semua hampir sama Iya Gue pernah tuh Lagi di Jogja Gak ada acara TV lain Kecuali TV lokal Gue ganti-ganti channel nih Kok sama semua ya Di hotel nih ya Di hotel Kok sama semua ya Gitu-gitu Terus akhirnya gue tidur Udah Sambil dengerin TV Ganti-ganti ini remote Jadi kan cuma denger suara kan Ganti 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 Kok jadinya sama semua gitu Jadi senada semua gitu Nah pilihan Ada banyak di Channel-channel kayak YouTube Sosial media dan sebagainya Oh interestnya apa Iya Gue senangnya motor Gue bisa tuh cari yang Acara motoran Khusus motor to Iya bener teman Ada semua Iya Sampe ngelontokin chat aja aja Iya betul Tutorial ngelontokin chat Banyak Banyak Anak gue bisa Nyembuhin leher gue pegel Ada juga Anak gue Tiba-tiba Kenapa Pertanya kegain lagi-lain Lehernya pegel disini Sembuh Beneran atau Beneran Dari YouTube Anak gue baru berapa 9 tahun Si jenaka tuh Iya Cuma nonton dari YouTube Ini tarik gini Tarik gini stretch Dihitungin sampe dia Atau 10 Terus sebelahnya lagi Sembuh Sentuhan anak juga kali Oh iya Belum di print Belum di print Belum di print Poin-poin begitu dia Tidak susah Masih pemain pengganti Masih bersama Masih bersama 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 Ini Bersama getau semuanya Tapi anak-anak lu Menikmati film-film lu ga Frey? Saya ada yang mereka suka juga sih Ada yang masih kekecilan juga nontonnya Kayak Arisan gitu, pada belum nonton, karena kemarin itu masih kecil, pas udah nonton, ada anak gue yang tiba-tiba kayak shock gitu. Bap! Gitu kan. Gue kan bap kan. Bap! Aku nanya angka. Karena kan peratnya beda kan di Arisan. Keren banget gitu. Pada kaget. Aku jijik pas ciuman gini gini. Bukan cuman kamu. Aku yang lakuin juga jijik. Lo ngejelasinnya susah juga tuh ya. Enggak, gampang. Ternyata gampang. Itu uang kuliah kamu nak. Anjing problem matikan negara ketika banget. Itu uang kuliah kamu. Oh iya iya iya. Langsung derima dia. Tapi yang paling di highlight sama anak-anak aku ini yang gede-gede nih pasti lah. Yang udah nilai gitu ya. Yang dia sih. Mereka gak ada yang nilai sih. Mereka cuman ya seneng aja gitu. Apa babinya di film. Gak ada yang pernah. Wah pap lu kurang gini kurang gitu. Cuman belakangan aja. Si ada anak gue yang bilang. Bab lu tuh pelawak tapi yang gak lucu. Gak udah komen gitu. Itu drop sih gue. Gue drop sedrop-dropnya itu beneran. Aduh. Terus bilang apa? Ya mungkin ada masanya. Nanti mungkin ada masanya yang lucu lagi. Kan kita gak tau mungkin lagi bosen. Atau mungkin. Kasih beberapa mungkin aja. Nah ini kalo gue ngeliat nih kan. Lu kan. Lu suasana lah orangnya lah ya. Kalo ginongkrong. Angat nih ada lu. Angat nih. Kayak kemarin gue masih adui kan. Kerumah kan. Wah lu ketawa mulu gue out front. Anak lu emang ya. Ada aja yang diceritain. Sampai yang rare. Lah. Ini kalo agak direkam ini. Pocor terus dari tadi nih. Gak lebar. Nah gue ini. Tadi gue. Kita ngomong kan. Kita balik lagi flashback. Yang ke Sklandia baru bilang. Kamu ke Amerika. Itu gue. Auckland. Kok ke Australia gitu sih. Selanjutnya. Ini. Ada gak sih emang apa. Gue ngeliat. Kayaknya nih dari. Bokap nih kayaknya nih. Yang ngasih suasana ini ke lu nih. Awalnya nih. Iya. Bokap gue tuh emang. Emang lucu sih bokap gue sih. Lucu. Parah gitu. Bukannya dia bisa menciptakan. Nama gue itu. Yang bisa dimacem-macemin. Oh. Te. Orasudi. Rho. Gak ketebak kan. Tor. Asu. Dhiro. Iya kan. Itu kan. Wah. Pemikiran-pemikiran yang. Emang tau. Nih anak gue jadi aktor nih. Harus berbagai macam rupa. Ya kan. Makanya gue berusaha menurunkan. Itu ke anak-anak gue. Anak gue yang pertama. Azhara Nabila. Bunga hati yang pandai ya. Bois. Anak gue yang kedua. Nayara Kanahaya. Lebih terang. Anak ayah. Bois. Kanahaya di Bali. Jadi anak ayah. Anak ayah. Pinter ya. Hehehe. Hehehe. Jangan lu remeh ini. Hehehe. Yang ketiga. Yang gue kasih nama. Si Jenaka. Jenaka itu kan. Waktu itu. Yang lagi musimnya itu nama-nama perang. Kasih nama cewek. Nama-nama perang. Maharani. Apa segala macam. Itu kan nama-nama. Apa. Bagus. Gak ada salahnya. Cuman gue waktu itu. Memang lagi keadaan lagi perang. Di lingkungan gue. Gue pengen itu damai. Jadi gue pengen kasih nama. Ya. Perempuan yang lucu. Jadi. Jenaka Mahila. Mahila itu bahasa India. Artinya perempuan. Kalau gue baca di kamus ya. Gue gak tau. Gak tau itu laki-laki. Laki gue gak tau. Hehehe. Tapi pasti di kamus yang gue baca. Mahija itu laki. Mahila itu perempuan. Jadi perempuan yang jenaka. Udah gitu doang. Jenakanya agak terlalu ini banget ya. Kayaknya. Jenakanya lucu. Tadinya gue suka. Gue seneng banget nama Girang. 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 Wah keren banget. Waktu kecil. Waktu kecil. Waktu kecil. Kalau udah tante-tante gak. Gak dong. Kalau udah tua. Untung ada ngingetin tuh. Kita kasih nama Girang. Girang seneng deh. Girang gitu. Kayaknya happy gitu. Bahagia gitu. Iya lah. Kalau panggil sekarang kan Gigi. Nanti pas udah tante-tante. Ponak kan ya. Tante Girang. Tante Girang. Waduh. Salah. Om seneng mana. Ya. Salah. 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 Itu wartawan tuh yang mau kesal gitu. Ini hampir sama kayak model lembu nih Do ini. Keluarganya ya kan. Kenapa? Apa nama-nama hewan ya. Bapaknya kan namanya gajah. Iya betul. Kakaknya tikus. Masa. Tikus wati. Bukan dong. Kakaknya nama burung kalau nggak salah. Nama burung kan. Nama burung kayaknya. Nama burung. Tikus wati. Tikus. Tikus wati. Itu jawaban dia mulu. Bu. Kok lo dikasih nama lembu sih. Tau tuh bapak gue. Nama kakak gue siapa lo mau tau nggak? Tikus wati. Dia sendiri yang ngomong itu. Bukan. Syahat lo. Sebagian orang. Sebagian orang. Tapi lo dari. Hal-hal kocak dari bokap. Ada yang panggil lo inget masih ada lo. Ada. Berapa sih. Gue pernah. Kita lagi sholat tuh. Di masjidil haram. Dia sholat kan gitu. Terus tiba-tiba sajadahnya ketendang. Des. Gitu kan. Bapak gue gitu tuh. Gue denger. Terus gue tetep baca doa. Tiba-tiba dia ngambil. Pas apa. Mau sujud. Allah. Lo ngeliat tuh. Lo nggak ngakak lo. Nggak ngakak lo. Nggak ngakak lo. Nggak ngakak lo. Ketendang gitu. Itu the best-nya ya. Kalau mau cek. Gue kasih cerita yang terbaiknya. Soal bokap gue gitu. Ketendang. Senju. Gini. Diambil. Itu the best. Hampir sama yang gue diceritain itu. Meninggalnya siapa gitu. Almarhum parokaperol. Yang salah. Qiblat. Oke. Dia main sholat-sholat aja nih. Nggak tau salah Qiblat. Nah temen-temen disini lagi pada ngobrol nih. Ada orang beberapa orang lah. Gue nggak ada peristiwa ya. Dia ceritain. Qiblat tuh bukan ke arah sana. Wah pelan-pelan bisa katanya geser. Aduh. 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 Gue ada juga itu. Om Kusman cerita. Siapa? Om Kusman. Kang Ibing. Oh Kang Ibing. Dia yang cerita tuh. Lagi sholat juga. Aduh boleh ya? Aduh. Gue nggak mau cerita dulu ya. Kan lagi sholat gitu ya. Terus tiba-tiba ada telepon. Kering kering gitu. Aduh. Diangkat nggak ya? Diangkat lagi sholat. Kalo nggak diangkat kok kerjaan ntar. Kalo kerjaan nggak diambil kok sayang gitu. Aduh. Diangkat nggak ya? Halo? Oh. Hahaha. 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 Oke ini diangkat lagi sama beneran. Hahaha. Gue pedangis dia. Hahaha. Aduh. Telepon kan penting kan? Apalagi kalo lagi nganggur. Lama nggak bekerjaan. Hahaha. 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 Ya udah. Cukup lah kalo yang bagian nih kayaknya. Cerita-cerita kayak gitu. Banyak juga peran ya kan. Om Airama ada juga tuh ceritanya kayak gini. Hahaha. Ya udah lah. Tapi lo emang ini. Lo memperhatikan Rom Airama? Nggak juga. Nggak nonton channel terakhirnya ya? Nggak nggak. Channel terakhir. Duh bikin channel itu. Bagus? Ada Youtube. Tau nggak nggak. Emang dia pengagum Rom Airama. Oh nggak nggak. Bagus sih ya. Keren lagi dia tuh. Di. Pertama mulu. Soalnya Mama Talbar bro ya. Wess. Boleh lo. Itu oke oke. Bip. Andesanya mereka kayak gitu. Bahasa Indonesia aja juga nggak ngerti. Antum doang ngertinya. Hahaha. Lucu banget. Sampai abis gue ketoto-toto muli tuh bro. Hahaha. Ini tongkrongan tujuh puluhan gitu. Omanya pake bahasa Arab. Pas sih bahasa Arab. Bagus. Ya sama Talbar gue. Gue nggak ngerti. Gue tanya antum doang. Gue ngerti. Tapi yang lain gue kasih Indonesia aja lah. Hahaha. Wih. Udah mau jadi guys. Hahaha. Ini udah jadi atau belum nih friend? Lagi. Berapa persen lagi nih? Berapa persen lagi nih? Berapa persen lagi nih? Berapa persen lagi nih? Wih sangat jelas. Tual-tual-tual. Ntar hidup nih gambar hati-hati-hati. Thor gimana Thor? Pandang lu Thor. Oh keren gila ini gak nyangka gua. Eh? Apa tafsir lu terlihat gambar muka lu kayak begini Thor? Gua tuh bagaikan amuba. Bisa membelah diri menjadi apa aja. Anci gua kira asli muka batak. Iya gak pak? Oh ini quotesnya nih. Ini quotesnya nih friend. Susah dong di question gimana dong. Ya itu amuba. Aku bagai amuba. Oh aku. Asli muka batak. Amuba. Membelah diri lu. Asli muka batak. Keren. Oke. Oke gila. Ya akhirnya kita berdua udah menuntaskan. Menuntaskan. Iya. Keinginan kita ngundang lu dan keinginan lu dimuralkan. Iya betul akhirnya. Ya. Sempet tertunda beberapa minggu tapi. Tiga kali kita ya akhirnya. Aturan tuh. Sempet tertunda beberapa minggu. Akhirnya jadi juga. Yang pertama besoknya udah ini gua ngesrot. Wah gua jatuh dari peda friend. Lu liat muka lu. Wah bengep nih besoknya. Andre WK jatuhnya. Bengep nih besok friend. Pas gua kontek dia gua dinasihatin. Pedal lu emang kayak gimana sih. Masih pake fiksi juga. Udah tua. Mau dikasih rem. Wah kalo dia ga bisa dikasih tau. Tor orangnya Tor. Udah capek gua Tor ngasih tau dia. Pake rem. Cuman hujan. Hujan disalahin kan jadinya kan. Iya. Akhirnya karena ga bisa berdansa. Lanteng disalahin. Thank you banget di Tor. Thank you to God. Thank you to God. Aduh. 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 Aduh.